Oh udah ada ini orang-orang yang udah nunggu Rajin juga Halo, kita sekarang ada di server Rusty Styles AU ya Ini server khusus builder Depan gue nih, apa ini maju mundur, maju mundur Masih kehalangan sama ini nih Sama deskripsinya Jadi ini ya, buat kalian yang gak tau Ini adalah server khusus builder ini ya Bentar, ini gue coba setting dulu Karena ini settingnya masih setting Minecraft Oke, sekarang settingnya udah Rust ya Oke, mantap Halo, halo Siapa kalian disini yang main Rust Karena disini gue bakal kasih tutorial sedikit Bagaimana caranya membangun sebuah perlistrikan dasar Supaya biar gampang Disini gue lagi di server builder Jadi kalau di server builder kita bisa minta item langsung ke Dewa Zeus ya Anjay Nih, langsung minta nih Oi Dewa, gue butuh beberapa item Contohnya mining query Matt, liat Matt Ini Matt Nih, liat Ini gue drop Coba lo pasang Tau, coba ya Gede banget Gede banget Halo, sebentar gue mau siapa dulu kalian ya KN Gaming Mama Bradon Eta Yerizky Boba Coleh Kayaknya bisa masang-masang disini Pandination Zak Bang Ibrahim Faisal Mama Bradon lagi Oh untung Ada Nabil Ada Yusuf Ada Zug Bege Ada Ilham Ada Dede Ada Bayu Ada Martin Ada Ryo Ada Ryo Ada Nih Conthea Ada Zikra Halo semuanya, selamat datang Nah sekarang kita coba ya Kita butuh building plan Pastinya Selain building plan Untuk membuat basic construction Kita pasti membutuhkan sebuah Garry Smod ya Eh, sorry Hammer Tapi karena Gue punya Garry Smod Jadi gue punya Garry Smod Cool juga ya Oke Di basic perlistrikan Itu ada Benang namanya Itu Sumber ya Nah, untuk sumbernya Kita membutuhkan Ada dua ya Ada large solar panel Sama ada Wind Turbin Jadi Untuk saat ini Apa ini Lagi Angkat tangan Halo guys Gimana suara gue Apakah terlalu kecil Atau terlalu besar Tolong nanti Kalian komentar saja ya Harusnya sih aman Soalnya Matt aman kan Gue suara gue di diskotet Aman Oke Ini karena gue baru Menyawain Aplikasi baru ya Namanya Voicemeter Jadi Ya begitulah Oke Nah ini ada dua ya Sumber listrik Kita ada yang namanya Large solar panel Ini sumber listriknya Datang dari matahari Lalu kita ada Wind Turbin Ini sumber listriknya Dari angin Tapi rata-rata Di rush Itu kebanyakan Itu pake Wind Turbin Jadi kalo kalian tuh Pernah ngeliat Ada base Seperti ini Ini Base nya Metal nih Kotak Liat bentuknya Bisa diliat Di atas itu ada Kipas angin Ada kicir angin Di atas Nah itu adalah Sumber listriknya Metal Jadi metal di dalam ini Punya lampu Buat Buat ngenyalain lampu Buat ngenyalain Sprinkler Dan lain-lain Itu Awalnya Sumber awalnya Datang dari angin Walaupun sebenernya Jenis-jenis Sorry Disini kita bisa Noclip ya Enaknya Karena ini Silver Builder Yoi Aduh Gue belum otorres Yang Pambes Jadi gue Bersih mundur dulu Mari kita terbang Nah Oh ternyata Metal juga ini ya Naro satu Solar panel Cuman gue gak bisa Terlalu deket Kalo gue deket Ntar jatoh gue ya Ini aja otorresnya dulu Mager gue otorresnya ya Yaudah Langsung aja ya Gue kasih contoh Ke kalian dulu ya Vania Delicia Kak Ninta jajan Weh buset Halo Vania Apa kabar Ini Vania ini Pokoknya nanti Bakal jadi DDDD-an ya Spoiler ya Langsung spoiler ya Loh kok Oh iya Gue lupa Ngasih kayu dulu Sebentar ya Sekarang kita bikin dulunya Basic Ininya ya Pokoknya Pertama itu Dari sumber listrik Ke baterai dulu aja Yang penting Jadi supaya Baterainya itu ada Listriknya Karena apa Lewat baterai dulu Karena nanti Ada penyimpanan dulu Di baterai Karena dari baterai itu Bisa Mendapatkan Asupan sumber Dari beberapa Ini ya Dari beberapa Asupan Ini ngapain Didepan anjay Buset Tidak mau main jiri Oke Mana ini Ada kayu Kayunya Segini aja High quality metal Juga boleh lah Metal fragment Stone Maksudnya udah cukup ya Oke Metal Emang metal Emang jahil anaknya Kenapa gue kasih stone Supaya kalian bisa Lihat dengan jelas ya Disini ya Nah Oke Ini pertama basicnya Itu kita butuh Baterai Tadi ya Kenapa gue rekomen Jadi gini Jadi guys Ini karena tutorial Jadi gue bakal tunjukin Semua ke kalian ya Ada tiga jenis Baterai ya Di rust Yang pertama adalah Small Medium Sama large Enggak Enggak telat kok Ini kayak Gue culiga ini yang nonton Yang nonton Stream gue Ini kayaknya Enggak main rust Terus gue ngajarin rust Kayaknya Enggak main rust Yaudah lah Gak apa Yang penting Yang penting Yang penting ada aja Jadi nanti kalau misalkan Bang Ajarin perlistrikan dong Tinggal diarahkan Ke link ini Oke Bedanya apa Kalau small Rechargeable battery Itu kapasitasnya Dia cuma 150 Medium Dia ada 9000 Dan yang Largeable battery Dia ada 24000 Bedanya jauh banget 150 9000 24000 Jadi ibarat Kalau large battery itu 2x lipat lebih dari medium Tapi yang small Itu gak ada apa-apanya Dibandingkan medium Jadi yang small Itu gak pernah dipakai Biasanya orang Biasanya orang Kalau dapet small Rechargeable battery Itu langsung auto dibuang Karena bener-bener Sangat-sangat tidak guna ya Karena kecil banget Dan dia Hanya bisa Memberikan listrik Maksimal sampai 10 ya Dari outputnya Dari keluarnya Apa itu output Output itu keluar Input itu masuk Masuk keluar ya Kita berusaha Untuk menggunakan Bahasa Indonesia Sebanyak mungkin Dan mengendari Bahasa Inggris Disini Supaya gampang Dicerna oleh Para builder Builder rush Calon builder rush Indonesia ya Kalau maaf Jarang nonton Karena ada urusan Gapapa Liya Disini Gue juga Jarang live Karena Orangnya Tidak konsisten Dan jadwalnya Berantakan Ini Kalau yang medium Dia maksimal Outputnya Keluarannya itu Bisa 50 Total Dan kalau yang large Battery itu sampai 100 Pokoknya Udah paling recommended Pake yang large Nih Bisa Ini apa Ada tembus-tembus Orang di dalam Coba Aduh Kayaknya Mesti gue taro Tool cupboard dulu Nih kayaknya Eh saya mau ikut Gapapa Gapapa Nanti gue Ini gue Gue unlock Nih Tool cupboardnya Oke Pertama ya Nah Yang kecil Yang kecil dulu Kalau yang kecil itu gampang Sebentar Ini Kita siapkan dulu Wire toolnya Disini ya Kalau yang kecil Itu Masuknya dari kiri Yang sebelah sini Sebut nama ku Halo Sabri Salam dari moderatornya Obi Obi belum bisa main Rasbang Oke Yusuf Oh Yusuf Lu moderatornya Obi Wah mantap Yusuf Yusuf bisa dipercaya oleh Obi Obi itu Udah master banget ya Obi itu mantap banget Nah kalau misalkan keluar dari sini Tapi kalian gak perlu Nghafalin yang kecil Karena kalian bakal jarang pake juga ya Yang kecil sangat-sangat kepenting Gue telanjang malangnya ya Kasih baju dulu Kita kasih baju dulu ya Biar ngetelanjang banget ya Kita kasih baju gratis Mana iya Baju gratis Mana clothing ada ya Nggak ada clothing disini Teka aja hoodie Resource Oh attire Attire tuh Kita kasih lah Ini baju Scientist aja Kita jadi scientist ini Yoi Nah lalu Ini ada medium battery ya Nah ini Kalau medium battery itu Colokan dari sini ya Masuk Pokoknya nanti Dari solar Dari kipas Dia masuknya kesini Keluarnya dari sini Oh iya Buat kalian Biar bisa ngeliat ini Kalian membutuhkan Yang namanya Wire tool Jadi Wire tool ini Bisa dibikin dari workbench Kalau kalian gak tau ya Ini kalau gak salah Workbench level 1 Juga udah bisa bikin Itu kalau gak salah Hanya membutuhkan 5HQM Jadi murah banget ya Buat bikin wire tool Ini kan kabel Dan ingat Untuk membuat sebuah wire tool Cuma butuh 1 Kalau orangnya kapan Sis bisa main Gatau nih Gue justru malah Mau ngajak sis main Sea of Thieves dulu ya Gira Pro player CSGO Gue ajak main Sea of Thieves ya Lalu yang Terakhir Nah ini Ini yang sering dipakai Ini ada large battery Dan ngadepnya kayak gini ya Jadi dia tuh Nggak dapet panjang ke depan Kenapa Nggak dapet panjang ke depan Karena ini Tampak depannya Dari sini ya Disini ada Disini masukannya tuh Nah ini Masuk listriknya dari sini Ini keluarnya dari sini Masih ingat Brandon Masih ingat Bang pin aku Mama ku masih bangga Oke nanti ya Aku pinnya Semoga mamanya bangga Amin Nah pokoknya Ini baterainya udah Ada Nah sekarang Kita bakal memberikan Sebuah asupan listrik Kedalam baterainya Karena kalau baterainya Gak ada masih Dikasih asupan listrik Nanti dia lama-lama Bakal habis Kalau dipakai Terus ya Karena baterainya Hanya sebagai Buat naro Listrik doang Di dalamnya Bang Itu bang metal Bukan ini Bang batu Ini bang Batu betah Bang kayu Bang kayu Oke Sekarang langsung aja ya Kita pake yang Paling umum dulu Ini Biasanya sih Kalau newbie Dia Ketimbang milih Wind Turbine Dia pilihnya Solar Panel Karena solar panel Mungkin ya Mungkin lebih gampang Didapatkan Lu pasti belajar dari Fringe Fit Ya Gak juga sih Tapi gue Seneng banget Nonton videonya Fringe Fit Karena Trapnya kocak ya Oke langsung aja Kita pasang dulu ya Sini ya Sini ya Sini Solar Panelnya ya Yang simple-simple aja lah Ada keuntungannya Solar Panel Dibandingkan sama Wind Turbine Kenapa Kalau Solar Panel Itu gak harus Tinggi-tinggi ya Karena Tidak membutuhkan Angin Sedangkan Kalau yang namanya Kipas Angin Udah sama dia Segede gaban Ngambilin tempat Dia harus ditempatkan Di tempat yang tinggi Karena semakin tinggi Semakin tinggi Kalian tempatkan Itu semakin besar Powernya yang didapatkan ya Hashtag Mayonnaise Yo Itim Mayonnaise Nah sekarang kita lihat nih Arah mataharinya ada dimana Oke ada di east ya Nah matahari dari sana Kita arahkan Sesuai dengan Arah matahari ya Nah Nah sekarang kalian bisa lihat Ini Di belakang Solar Panel Itu ada yang namanya Bayangan Berarti logikanya Kalau kalian mau naruh Solar Panel lagi Harusnya sih di belakangnya ya By logic loh ya Harusnya ya Oke So far sih ada dua Solar Panel ya Disini ya Nah karena ada dua Ini Misalkan kalian mau menggambungkan Dua Solar Panel ini Untuk ke baterai ini ya Tapi gak apa Sebelum itu kita coba satu dulu Kita coba satu dulu Kita coba satu Nah kalau Solar Panel Itu Keluar listriknya Itu dari kanan ya Jadi Ingat guys Dari matahari Sudah berapa hour main meras Baru bentar ya Dari matahari Itu datang ke Solar Panel Dari Solar Panel Nah ini nih Kita hubungkan dengan menggunakan Wire Tool Ingat Wire Tool nih Halian hanya butuh satu Wire Tool aja Gak usah banyak-banyak Hanya butuh satu Hubungkan dari Solar Panel Ini bisa dipindah-pindah Dari Solar Panel Ke bawah Turun Nah dari sini Sebenernya sih Gak harus kayak gini sih Kalian kalau ada Langit-langit Atau misalkan ada tembok Kalian bisa lebih rapih lagi sih Ini Kenapa gue bikin gini Supaya lebih rapih aja Bang coba bikin parkour Di rush Oke deh Bang Masih ingat Ini pertanyaan sama lagi Dari Braden Nah Masuknya ke sini ya Ingat nih Kita mau Mengarahkan Listriknya Dari Solar Panel Ke baterai ini Kita colok disini Joss Anjay Ternyata Dari Solar Panel Yang sudah mengarahkan Ke matahari Persis Itu mendapatkan Kekuatan sebanyak 16 Ini maksudnya 16 apa 16 itu per Per apa ya Per 10 detik itu ya Gue lupa ya Pokoknya liat tuh Liat Kalian bisa liat gak Ada kapasitas Ini kayaknya Tulisannya kecil banget sih Gue bacain aja ya Mungkin kalau kalian yang nonton Dari HP sih Gak keliatan ya Pokoknya Ini kapasitasnya Dia naik terus 206 207 Lama juga ya 208 Iya Satu Solar Panel Soalnya Lama ya Gak recommended Sebenernya Pake S1 Maksudnya gini Dia tuh per apa Berapa asupannya tuh Per Pokoknya Nah 16 itu Keluarnya listrik itu Masuknya listrik Iya masuknya Masuknya dari Solar Panel Jadi per Per satu frekuensi Jadi gini Frekuensi Kesedot Sama frekuensi Masuk Itu sama Jadi gini Seandainya Kita punya Sesuatu komponen Kayak misalkan Turet Atau apa Atau Atau lampu Itu jumlahnya 16 Misalnya Nah Sedangkan Asupan listriknya Itu disamakan 16 Nah kan seimbang tuh Ketika dia keluar 16 Ini masuk 16 Keluar 16 Masuk 16 Keluar 16 Masuk 16 Nah kalau misalkan dia keluarannya sama Atau misalkan lebih kurang daripada yang dimasukin Lebih kurang daripada yang dimasukin Lebih kurang daripada yang dimasukin Bahasnya gak tau Itu artinya Si baterai ini gak bakal berkurang Gitu loh Matt Jadi Si baterai ini Bakal bisa dipakai terus Dan si Barang-barang Benda listrik yang Dipakai Itu bakal nyala terus Karena dia seimbang dengan apa Masukkan Jadi intinya Tugas kalian tuh bagaimana caranya Masukan dari sumbernya itu Sebanyak-banyak mungkin Atau bahkan itu Melebihi Atau sama dengan Dari Jumlah maksimal output Yang bisa dibelikan oleh si baterai ini Misalkan baterai ini Itu bisa mengeluarkan 100 kan Yang large battery Nah berarti logikanya Kalian harus gimana caranya Cari sumber listrik Sebanyak mungkin Atau misalkan Gimana caranya Setinggi mungkin Untuk yang kecil angin Supaya listriknya itu Sampai 100 Atau lebih bahkan Gitu loh Jangan pakai wifi tetangga Pada ngomongin wifi Ini main di server apa bang Dan Ini kita main di server builder Buat ngajarin kalian listriknya Supaya gampang Jadi kita gampang Buat dapetin komponennya Bang Betta Ngantuk denger mata kuliah Elektrorast Iya Ini lagi kuliah Sebenernya Udah kemarin Udah Dia Metta udah Udah kemarin Ikut kuliah gue Kemarin Cuma gak di live-in Salah saya di live-in Biar kedua kali Yang Betta kuliah Trap agak susah Nah sekarang juga sekalian Nanti kita ajarin juga ya Pokoknya Kita maksimal aja Yang penting kalian Kalau mau masih menyimak Silahkan Nah Kan ini cuman satu Cuman satu solar panel Nah gimana caranya Biar dua solar panel Supaya Asupan listriknya lebih banyak Bayangkan nih Kalau misalkan ini Ada 14 Atau ada 16 Masuk ya Kedalam solar panelnya Kalau misalkan Dua solar panel Berarti logikanya Ini kali dua aja 14 tambah 14 Masuk ke baterai ini Minimal dua dulu aja lah Gue kasih ya Oke Benda yang kita butuhkan Adalah sebuah Root Combiner Anjay Apa itu Root Combiner Root Combiner itu adalah Buat menggambungkan Dari dua asupan listrik Menjadi satu Itu adalah tugasan Root Combiner Jadi namanya aja Root Combiner Combiner itu adalah Menggambungkan Itu ciri-cirinya Itu ada tombol Kayak tombol begini Itu warna merah Langsung aja Gue pasang Misalkan disini Door Anjay Nah Berarti Yang tadi Yang dicolokin ke baterai Kita cabut dulu Cara cabutnya Tahan klik kanan Yang lama Nah Dia bakal lepas ya Bang gak Facecam Lagi mager gue facecam Nanti ya Live besok sama metal Gue pakai facecam Nah Di Root Combiner Itu ada tiga ya Ada tiga asupan Dan Eh dua asupan Dan satu keluar Nah Kalau dari sini Dia masuk Ini Masukkan listrik ke satu Masukkan listrik ke dua Dan yang di sebelahnya Itu adalah Buat keluarnya Jalan keluarnya ya Oke Mau beradon Oke bye bye Nah Nih Contohnya Dari sini masuk Satu Joss 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 Nah Udah ada Masuk listrik Dari satu Solar panel Lalu kita gabungkan Dengan solar panel Yang ini ya Joss Tarik Tarik Masuk Nah Ini artinya apa guys Ini artinya Dari kedua Solar panel ini Dia memberikan Power Dua-duanya Kedalam Si Root Combiner ini Lihat 12 Tambah 12 Sama dengan 24 Berarti Si benda merah ini Mengeluarkan 24 listrik Bagaimana kalau kita Tambah lagi aja Solar panelnya Supaya lebih asik 4 solar panel Yoi Biar lebih banyak Kita butuh lahan lagi Sekarang kita mau 4 solar panel 4 solar panel guys Ya Jut Anjay Nah Kita lihat arah mataharinya Masih disono ya Nggak Kalau bisa Lawan arah gitu Denz Sama aja sih Sebenernya Kalau misalkan Lawan arah Nanti yang disana Dapet yang ini juga Nggak dapet Sama aja kan Kalau pikir-pikir Sebenernya sama aja sih Nanti-nya kan otomatis Nggak Otomatis ini Ini bakal mati nih Dari arah yang terbit Terbenamnya dia bakal mati Iya bakal mati Tapi kan kalau misalkan Gue arahin ke yang terbenam Dia yang pas Yang terbitnya bakal mati juga Jadi sama aja sebenernya Ya enggak Ya enggak Ya enggak Tapi lebih Sama kan Coba aja deh Nggak sih sebenernya Nggak sama sih Beda sih Follow gue ya Udah nggak apa-apa Ini aja Untuk sementara Untuk sementara Kita ke A satu arah dulu aja Karena Mataharinya kita Lagi di lock ya Di server ini Mataharinya di lock Jadi kalau misalkan Di server yang lain Kita Kalian bisa ngadepinnya Jadi yang terbenamnya dapet Yang dapet Tapi sebenernya Sama aja sih sebenernya Beda Sama-sama Beda Jumlah Jumlah solar panelnya Karena ketika Lu arahin ke sana doang Ketika udah mau terbenam Dia Berapa menit mau terbenam Dia mati ini Iya Nah terus kan Nyalanya kan yang sebelahnya kan Tapi Waktu pas yang terbit Yang sebelahnya gak nyala Mat Oh iya emang Iya jadi sama aja Jadi kan kayak kebalikan ya Yaudah lah ya 50 solar panel bang Biar di inputnya dapet 600 Buset Banyak-banyak amat 50 biji Mahal ini bikin solar panel Butuh Butuh tech trash Tapi gak apa-apa Ini untuk keperluan tutorial guys Jadi tak apa Tak apa ya Kayaknya gue bikin agak pusing nih Orangnya Soalnya Ngaduknya aneh Kayaknya gue bisa rapi ya deh Jangan dibawa kalau bisa Kalau di tembok aja ya tembok Harusnya sih dibawa Eh gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting orang nonton Yang perhatikan Guys Perhatikan Karena ini kabelnya bakal agak Bakal agak Berantakan sedikit ya Nah Sama Ya ininya tahapnya Kita masukkan Nah ini kan belum dipasang nih Dua ini Kita masukkan ke dalam Kedalam root combiner ini ya Nah satu dari sini ya Ingat nih Lihat Lihat jalurnya ya guys Jalurnya Lihat perhatikan dengan baik Ini datang dari sini Satu lagi Datang dari sini ya Gue bakal berusaha untuk Serapih mungkin Walaupun yang penting Serapih mungkin Dan yang penting Kelihatan sama kalian Nah Satu lagi dari sini Berarti Yang root combiner ini Mendapatkan asupan listrik Dari sini Dua ini Yang root combiner ini Dapat asupan listrik Dari dua solar panel ini Berarti sudah ada dua Ya Dua root combiner Yang full Masing-masing Punya dua solar panel Nah sekarang Bagaimana caranya Menggambungkan Empat solar panel ini Menjadi satu Nah kita kan ini Punya dua dari sini Kita punya dua dari sini Nah berarti Kita hanya butuh Satu lagi yang warna merah Nah ini Dari dua solar panel ini Dimasukkan ke sini Nah yang satu lagi Yah Ini ngerapi ini fix Gak kelihatan kok Nah satu lagi dari situ Lihat ya Nih Yang satu dari sini Yang satu lagi dari sini Ngerti gak Ada yang ngerti gak Eh viewers Ada yang ngerti gak Bang server harder LHCR Error Iya error Gimana ya jadinya Gue udah capek ini Udah banyak totem Padahal udah ngumpulin totem Ini rencananya nih Metal juga mau main hardcore nanti ya Nanti kita Bakal prank metal Eh prank metal Nggak 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 Palsu Palsu Nah Oke Nah ini Berarti logikanya Ini adalah masukan dari dua solar panel Dan dua solar panel Menjadi empat solar panel Berarti total sudah ada empat solar panel Yang masuk ke dalam ini Kita lihat ya Powernya ada 29 lumayan Solar panel jelek banget Sumpah anjir Sumpah solar panel jelek banget Gue gak nak komen Sialar panel Tapi ini yang penting Kalian ngerti aja dulu deh Nah Nah ini 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 sebelum Ke tahap selanjutnya Iya sebelum ke tahap selanjutnya Nah dari yang ini Yang terakhir Yang ada Udah ada empat Ngerti bang Bang gue nggak ngerti Ah udah Lu kalau nggak ngerti Tonton lagi aja Dari awal Magergong Ulangnya Nah dari sini Iya pokoknya Kalian tau lah Solar panel itu fungsinya buat apa Iya Diri live-nya aja lah Diri live Dari empat solar panel Sudah masuk ke baterai ya Nih asupan baterai kita bisa lihat Ada 25 ya Tadi cuma 12 Sekarang ada 25 Kenapa udah lebih besar Coba Kenapa Karena Ada solar panel yang banyak ya Ketimbang tadi cuma 1 biji Nah sekarang solar panelnya Sudah ada empat Yang terhubungkan Ke dekel baterainya ya Oke guis Oke guis Bentar Ini baterai yang ini Kita singkirkan dulu Karena kita bakal jarang pake Jadi Nyah lah kau Iya Tapi kalo kalian Belum dapet large baterai Biasanya kalian pake medium dulu aja Gak apa-apa Untuk sementara waktu Tapi nanti Kalo bisa kalian cari yang large aja ya Karena yang large itu Paling mantep Kalo semua main RLK Sama LS dan Ayan Lumayan seru Iya nih Nanti ya Kalo misalkan ada kesempatan Ya amin Ya ini kita buang dulu aja ya Ini baterainya Karena kita gak bakal pake Kita bakal fokus dulu Di baterai yang ini Nah Sekarang Kita akan mencoba Untuk menggunakan Sumber listrik yang satu lagi Yaitu kipas angin Bagaimana caranya Biar menggunakan kipas angin Kalian harus bikin tower Setinggi mungkin Setinggi bego mungkin ya Langsung aja kita coba Bikin tower di sebelahnya ya Anjay Rada kanan Rada kanan bikinnya Nah Kalo bikin tower Itu enaknya pake wallframe Kenapa? Karena Selain hemat resource Dia Bisa di upgrade Dan bisa dilewatin ya Caranya Ini misalkan Anggap Ini kalian tuh ada di atap ya Misalkan ini kalian bikin base gitu ya Ini gue bikin base Pura-pura dulu aja ya Pura-pura Pura-pura nya misalkan Ini adalah sebuah Base ya misalnya Ini Ini perumpamaan aja ya guys Ini perumpamaan Misalnya ya Ini tuh Anggaplah Anggap ini tuh Base kalian yang tingginya tuh Tiga lantai misalnya Anggap loh ya Anggap aja Anggap Nah Misalnya nih lah Misalnya Nah kalian naik ke atasnya Pokoknya Pokoknya Tujuan kita tuh Bang itu Kabelnya melintang Tujuan kita adalah Memasang si kincir angin ini Setinggi mungkin ya Nah caranya kita bikin Pake wall frame Pasang 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 Nah Terus Tambah lagi Tinggiin lagi Pasang 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 Tinggiin lagi Pasang 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 Bisa dilihat Ini kita baru ada Empat lantai ya Sebenernya ini masih pendek Anggap aja tinggi lah Anggap aja kayak ini nih Ini Oh iya itu udah Tujuan banget Enggak lah gue juga pengen lebih tinggi lagi Nah terus Kalau udah pasang Kan Kira-kira kan sebenernya nanti Dia rasanya gak bisa terbang kan Nah ini ada Ada jurus Ada sedikit jurus Yang diajarkan oleh Ini kita bikin Sementara dulu Pake tweak ya Ini tweak sementara Ini jurusnya Billy ya Kemarin Billy ngajarin gue Bikinnya kayak gini Jadi kita pake Stairs spiral Kita taruh bawah satu Habis itu kita lanjut ke atas Sampai 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 mentok Sampai dia Udah gak bisa bikin lagi Nah Kalau udah sampai atas Baru kita bikin Tambah lagi wall frame nya Biar lebih tinggi lagi Kira-kira yang paling cocok Setinggi apa Kira-kira 8 level ya Bagaimana cara kita level Caranya begini Nah Ini kan ada fondasi Di bawah nih Ini pertanyaan yang bagus ya Bikin proyek apa nih Nis Bi sini bi Temenin gue live bi Kita lagi ngajarin Dasar listrik ya Nah ini ada fondasi kan Di bawah ada fondasi Nah ini Ini dihitung 1 lantai 2 lantai Atau 2 level 3 lantai 4 lantai Nanti kita bikin lagi Jadi 1 wall frame Itu 1 lantai 10 level Lebih bagus lagi Pokoknya lebih tinggi Lebih bagus Tapi idealnya sih Orang katanya Katanya sih 8 orang ya Kata beberapa orang-orang 8 8 tingkat itu cukup Cuman Kalau gue pribadi Gue biasanya 10 guntur Kalau gue pribadi Gue bisa 10 ya Kalau gue ya Nih Karena kita udah Nampak sampai atas Nih Gue jangan terbang dulu ya Supaya seolah-olah Kalau kita lagi ngebingin Yang bener-bener ya Pasang lagi Pasang lagi Pasang lagi wall frame Pasang lagi wall frame Nah untuk pasang wall frame Di atasnya Kalian gak perlu lompat Karena kalian bisa langsung Pencet klik aja Yang penting warnanya biru ya Pasang lagi Dan pasang lagi Pokoknya untuk setiap level Yang kalian dudukin Itu kalian bisa pasang wall frame Langsung 3 tingkat ya PC gue masih sakit Gue nemenin nontonnya Oke tong Oke LB thank you Wih mantap Oke terlalu jauh Nah sekarang kita coba Tinggiin lagi ya Si stair spiralnya ya Kita tinggiin lagi Oh udah maksimal ya Nih Nah ini Kalau misalkan Kalian udah bikin Tapi masih hancur Eh udah hancur Berarti ini Maksimal Untuk sebuah stair spiral ya Nah Ini kita Masih bisa nambah satu dulu ya Si wall frame Masih bisa nambah satu Nah kita coba taruh Di floor Di sebelahnya ya Floor twig Terserah Kalian mau taruh dimana aja Karena tujuan kita adalah Untuk naik ke atas Setapa kita terbang ya Karena Eh Matt Matt Kan ceritanya kita gak boleh terbang Ini kan lu Oh iya gue ya Oh iya lu boleh ya Nah Pasang satu disini Nah ada dua ya Ada yang orang bikin Half frame Untuk apa Supaya buat naik ke sebelahnya Tarkol bikin Ini hancur ya Oh bisa Gak Gak hancur Bisa aja Bisa dia Emang emang bisa Tapi lo Penting bikinnya Langsung biar kesini aja Gak efektif Gak efektif Nah kalian bisa taruh Floor sementara di atasnya ya Taruh floor sementara Lalu disini Bisa taruh half wall Nah kalian bisa lompat Ke half wall Lanjir tinggi Serem deh Terus naik kesini Atau kalau mau gampang ya Bikin ini bisa Bikin Bikin stair bisa Bikin half wall bisa Jadi terserah kalian Masih ada dua lagi Kita bikin semaksimal mungkin ya Pokoknya Sampai bener-bener Sampai bener-bener Bikin penopang Udah gak bisa lagi ya Nah ini karena kurang tinggi Kita bikin lagi ya Bikin floor Terserah Mau bikin di pinggir juga bisa Nah kita coba bikin di pinggir Kayaknya udah cukup deh Soalnya kabelnya kan gak jauh Kan nanti disambungin lagi Nah Bikin lagi Tambah lagi floor Kita naik lagi ya Ya sih ini udah Udah lumayan tinggi banget sih ini Kita naik lagi Tambah floor lagi Kita naik lagi ya Gak tau bisa gak tau gak Oh bisa Masih bisa ya Pokoknya selama masih bisa Naik Kalian naik aja setinggi mungkin ya Nah ini masih bisa gak ya Coba di cek lagi ya Ini kita pasang dulu wall Ini ya Coba kita cek Ini half wall masih bisa Oke ternyata masih bisa ya Kayaknya sih ini udah cukup tinggi ya Ini udah cukup tinggi banget nih Kalo kalian liat ke bawah Buset Buset Tinggi banget anjay Serem banget nih Tenggian ini memang Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Semakin tinggi semakin baik Nah jangan lupa Kalian harus upgrade ini Ke stone minimal Kenapa? Karena kalo dihancurin tiang bawahnya Ntar bisa ancur Jadi jangan lupa ini Kayak wallframe-wallframenya Nanti di upgrade ya Semua di upgrade Kecuali ini nih Kecuali yang kayak tweak-twick gini Yang pinggiran-pinggiran Buat ngebantu kalian naik Itu gak perlu Gak perlu di upgrade Kenapa? Karena nanti kalo hancur juga gak apa-apa Yang penting Yang penting yang di upgrade itu Yang bagian yang nahan si Enak pasang jaring Iya jaring enak Tapi gak apa-apa Ini sementara Sementara pake ini dulu aja Nanti pake jaring kita bisa ya Kalo mau kalian punya rope Kita bisa pake jaring Nah Kalo kalian udah di atas Kalo kalian udah di atas Langsung aja Kalian bisa pasang Si wind turbine-nya ya Kita coba pasang Wind turbine-nya Nah Lihat nih Ini ngadapnya Pastiin Si L-nya itu Ke arah kalian ya Lihat nih Kan di pinggirnya ada Kayak Pager ya Bukan pager Apa ya Seat metal Bahasin Apa ya Ini ya Seng besi ya Pokoknya yang sengnya itu Yang bagian sengnya yang kebuka Karena itu nanti Posisi dia Si adaptornya berada ya Nah misalkan ini Ini sengnya udah ngadapnya udah bener Karena dia bentuknya U ya Nanti kalian bakal tau nih Nih gue pasang dulu di tengah-tengah Kita pasang tengah-tengah Pastiin tengah-tengah Oke Sudah terpasang Kincir anginnya Nah maksud gue Seng tuh ini nih Seng Bentuk sengnya tuh ini Nah Listriknya tuh Datang dari kotak yang warna hijau Tuh Uh 91 Lumayan lah Ini artinya apa Dengan ketinggian ini Itu ada 91 ya Yang masukkan listrik dari Si wind turbine ini 91 87 Ya agak Agak lumayan sih Berarti ini Anginnya agak kurang bagus ya Disini ya Jadi begini Ras itu kan luas ya Mapnya Itu Untuk anginnya itu Dia random Gak bisa ditentukan Biasanya sih Angin yang bagus itu Di daerah-daerah Random sih Sebenernya Gue kalo bilang gunung Juga takut salah juga sih Intinya Intinya sih Random ya Setau gue random Jadi ada yang angin Berdaerah yang anginnya jelek Ada darah Ada daerah yang anginnya bagus Itu juga Faktor random juga ya Faktor hoki-hokian juga Kebetulan di kita Anginnya cuma mentok Sampai Kenapa gue terbang lagi nih Sampai Ya sekitar Antara 80 Sampai 100 Sampai Maksimal powernya Mungkin harusnya Sebesi Sampai 100 Lebih ya Kalo misalkan Satu wind turbine Menghasilkan listrik Lebih dari 100 Itu artinya Anginnya bagus Tapi gak apa Sementara Ini untuk Pembelon belajar Kita pake dulu aja Ada Mungkin karena deket air kali ya Nah Kalian gunakan wire tool Lalu hubungkan Dari wind turbine Itu bisa langsung ke baterai ya Kita coba ya Kita hubungkan ke baterai Turun 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 Ya Ya Pusing Sampai kebawah Buset Hampir gak nyampe Iya kan Hampir gak nyampe Tapi tenang Kalo gak nyampe Nanti bisa digabung Bisa pake Road combiner ya Jadi tetep nyampe Nah Lihat nih Perbandingannya Antara wind turbine dengan solar panel Tadi solar panel Udah kita pasang 4 biji aja Power dia masih 25 Sedangkan kalau pakai wind turbine Itu powernya bisa dapet 70 Walaupun sebenernya masih jelek ya Tapi mending lah 70 70 masih cengli lah Bisa 150 Bisa setau gue Tapi kalau misalkan nih Sekarang gini Guntur my brother Kalau misalkan ada masuk 150 ke sini Itu tetap yang dikeluarkan oleh battery Itu tetap maksimal 100 ya Jadi yang penting Yang penting masukannya asal ada 100 itu udah cukup 100 lebih dikit masih oke lah 100 lebih dikit aja cukup sih Soalnya dia tetap maksimal keluar Dia hanya bisa mengeluarkan 100 ya Nah ini alternatifnya gimana Kalau misalkan wind turbine Tetap kalau kalian pengen pakai wind turbine Untuk satu baterai ini Tapi pengen lebih dari 100 Kalian bisa Bisa gabungin antara dua wind turbine Atau Atau menggabungkan wind turbine Dengan solar panel Ini adalah ide yang lumayan cukup Ya bagus ya Cara gimana? Nih caranya Caranya adalah Ini kita lepas dulu ya Dari wind turbine nya Kita hubungkan wind turbine yang atas Ke route combiner yang disini Lalu kita hubungkan solar panel yang kita bikin tadi Juga ke route combiner ini Ayo kita naik lagi Let's go Bodoh amat Halus gue aja Langsung terbang ya Karena gue bisa terbang ya Lebih emang hemat waktu Halo Rudy Halo Semuai Saicu Oke Turun banget deh Bilang banget deh Oke mari kita hubungkan Dari sini Ke Aduh Gue dapet kaki tuh Nah ini nih Ke Route combiner yang disini Nah lalu yang tadi Masih ingat kan disini ada Route combiner Nah ini Yang dari 4 solar panel ini Kita hubungkan kesini Nah jadi kalian Satu route combiner ini Kalian punya 4 solar panel Dan satu wind turbine Dan menghasilkan listrik sebanyak Oh ele Anginnya jelek ya Anginnya jelek sih Gak apa lah Sore mungkin Iya karena sore kali ya Mungkin Ada faktor Faktor ini Faktor Lamanya Malam atau Oke Dari route combiner Bisa didapatkan Kok jelek sih Anginnya kenapa dah Ini sumpah ada Anginnya jelek banget dah Disini Kenapa ya Kurang tinggi ya Tuh Kenapa ya Cuma di balik Ya mungkin karena sore Karena sore mungkin Ini punya gue juga turun tadi Ini Dari 80 Turun Kayaknya sih Posisinya Sekarang 65 Ngelek sih Di daerah Mungkin karena di daerah Di daerah yang spawn kali ya Wisaiko Bukan Wisaicu Oh Wisaiko Oke Tapi kalau pakai bahasa inggris Bacanya Wisaicu Coba bang Sumber listriknya ada berapa jenis Ada 2 Satu Kincir angin Satu lagi Adalah Solar panel ya Untuk sementara Di ras itu Sumber listrik baru 2 Ya guys Iya Jelek banget ya Ini juga dari Apa Dari solar panel juga jelek loh Met Ya karena gak ada ini Nunggu lagi deh nanti Nah itu dia fungsinya kan gue udah bilang Bening berlawanan Ya udahlah ya Karena biar tetep ngisi gitu loh Oh yaudah Berarti 2 lagi Kita bisa rotate ya Adalah kita rotate ya Kita bisa pick up Biar ngisi Maksud gue gitu Kita rotate Kita rotate Kita arahkan ke arah terbenamnya Lalu kita hubungkan lagi listriknya Lalu kita hubungkan lagi listriknya Nah ini kan nyala nih Jadi ini masih ngisi Ibaratkan 24 jam Enggak 24 jam sih 12 jam lah Isi terus 12 jam Sekarangnya 12 jam Dia nyala terus Dalam game gampang Kalau AC susah Iya kalau AC emak susah ya Mesti sekolah PLN dulu Nah ini ada masukan 59 Dikit deh Cuma dikit Gak apa-apa lah Gak apa-apa Untuk keperluan belajar Nah sekarang Voila Selamat Anda lulus Anda lulus Mata kuliah sumber listrik Kita memasuki mata kuliah listrik bercabang Tapi sebelum kita memasuki kuliah listrik bercabang Kita upgrade dulu ya Ini wall framenya menjadi Karena kalau tweak itu gampang dihancurin sama musuh ya Karena ingat Ras itu barbar ya Ras itu banyak musuh Banyak orang-orang yang jahat Yang mau nge-ready base kalian Jadi pastikan Pastikan sumber listrik kalian juga Di upgrade ya Ini ya Tiangnya Menjadi stone semua Nggak bisa gue upgrade-nya Jangan diambil terbang Karena licong Ya intinya gitu lah Upgrade semua Upgrade Kita upgrade jadi stone Khusus wall framenya aja ya Stone 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 Tinggal bagian atasnya ya Bagian atas itik Jadi stone Pokoknya wall frame semua jadi stone Bang lo pernah dapet berapa power paling gede Pokoknya 1g turbin gue pernah dapet lebih dari 100 Karena anginnya bagus di daerah situ ya Jadi disini emang tergantung daerah juga ya Dan susah juga ketahuan harus bikin wall frame dulu Buat ketahuan Dan ini harusnya yang terakhir ini ya Wall frame terakhir Art frame semua jadi stone Syukur-syukur Kalau misalkan bisa upgrade ke metal Udah lebih bagus lagi Tapi kayaknya stone udah cukup sih Nah ini udah paling atas Karena udah paling atas Kita bisa hancurkan saja ini si tweetnya Sebenernya tweetnya karena udah nggak kepake lagi ya Supaya bontongnya hemat resource Wood kalian biar nggak dipake Kita hancurkan Karena ini udah semua diupgrade jadi stone ya Apa arti cone? Cone itu apa ya? Pembatas jalan umana oranye Bang kenapa tiang nggak diupgrade ke besi? Karena lihat nih Nyawa dari tiang kalian 500 Sedangkan nyawa dari si wind turbine nya 250 ya Kalau kita upgrade ke besi Orang tuh bakal ngancurinnya langsung ke wind turbine nya gitu Ngapain kita nembak tiang Kita nembak langsung wind turbine nya Karena nyawa wind turbine nya itu lebih kecil daripada nyawa si batu itu sendiri ya Jadi orang kalau mau ngancurin wind turbine Tapi ini udah batu Dia pasti nembaknya ke wind turbine sekalian Ketimbang bikin ke tiang nya Terus banyak korban kampung lain Indonesia Oh iya Yusuf lo ikut ya Yaudah oke kita lanjut lagi ya Ini kita hancurkan dulu Untung ya designer builder Dan boleh Dan boleh Ini biar rapi ya Biar rapi Kita pake-pake tuit-tuit nya Apa itu tuit-tuit itu adalah kayu-kayu yang pertama kali kita bangun Nah ini buat ngancurin Si tangganya cukup Eh ini ada satu Cukup kalian ke bawah Dan langsung di demolis dari bawah Atasnya auto hancur ya Dan voila Kicir angin yang cukup tinggi Tapi walaupun anginnya jelek Tapi ya lumayan lah ya Rada-rada lumayan gimana gitu Jadilah kicir angin Sumber listrik kalian ada dua ya Jadi kalian solar panel bisa Dan kicir angin bisa Pokoknya basicnya seperti itu Bang kalau siapin wind turbine pasangin tembok bisa gak? Biar kalian langsung ditembak Gue gak rekomen juga sih Maksudnya dengan effort yang kalian ada sih Mendingan daripada masak tembok Boros-boros resource Mendingan kalian siapin lagi aja wind turbine nya Kalau misalkan hancur wind turbine tinggal dibikin lagi Kenapa? Karena begini Kalau misalkan ada orang yang ngancurin wind turbine Itu listrik yang ada di baterai ini yang udah ditabung itu gak langsung hilang Jadi misalkan nih wind turbine nya hancur Itu listrik yang ada di baterai nya masih ada itu Jadi tenang aja Jadi kalian masih ada waktu buat kalian pasang lagi wind turbine yang baru ya Tinggal kalian bikin lagi tangganya pakai tweak Tenang, tweak itu murah Tinggal pasang floor-floor lagi sampai naik ke atas Pasang lagi wind turbine nya Lalu tadi ada obi itu ngasih saran Itu menggunakan benda yang namanya net Bikin net ini gampang Kalian hanya cukup menggunakan rope Cara pasangnya adalah Kalian bisa langsung pasang ya Gini caranya Cari rope-nya ribet ya Iya, nah Nih Pasang satu Nah, kalau udah pasang satu Kalian bisa naik langsung Dan pasang lagi Pasang lagi Naik lagi Pasang lagi Naik lagi Pasang lagi Naik lagi Pasang lagi Naik lagi Pasang lagi Pak, ngalangin pak Nah Eh kok gak bisa anjay Eh Ketinggian Oh iya Sumpah ketinggian Itu bisa Apa ya Oh Oh masih dari bawah Kalangan Kalangan Udah deh Kalian bisa naik dengan memanjat tali ya Menggunakan net Nanti paling pasang Jebret Dar Pasang Habis itu kalian bisa turun lagi Pake net Nah itu naik tuh 82 tuh Oh iya Kayak gak jelas gitu ya Halo Ya jadi kalian bisa pake tali Bisa pake net Bisa pake Yang tadi ya Yang bikin tweet-tweet tadi ya Bang Kalau pondasi bawahnya dihancurin Langsung ambruk gak? Langsung Langsung ambruk Jadi ini pondasi bawah ini hati-hati ya Pondasi bawah ini kalau dihancurin Itu yang atas pasti ambruk Gak gak bisa Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi aja Bikin lagi aja Bikin lagi aja Bikin lagi aja Kita pembuktian Kita pembuktian ya Ya Bugikanya hancur lah Mesti udah Gak Ini Gue pembuktiannya Bikin Tiga Tingkat aja Tapi kalau tiangnya cuma sebiji doang yang dihancurin Itu masih aman ya Nanti gue buktiin ya Kita bakal melakukan pembuktian menggunakan rocket Iya ya Kita cobain Jadi kalau tiangnya hancur itu gak apa-apa Kalau tiang hancur Yang penting selama masih ada tiang yang berdiri lainnya Itu masih aman ya Nanti kita cobain Kita bakal hancurin tiangnya Itu menggunakan Aduh Kenapa jadi bersih satu Udah gini aja cukup Udah cukup sih Udah cukup tinggi ya Vot vot Bentar bentar Ini wind turbine nya Gue ambil Wind turbine Mr. Bean Oh Throw deket anjir Sama yang ini Gak apa-apa lah Anggap aja Anggap aja ini ada wind turbine ya Anggap aja ini ada wind turbine Nah sekarang kita coba Pakai Oh DK anjir Ini sebenernya Ini sebenernya terlalu deket ya Jadi Oh iya Gue ada lupa ngecerita sama kalian Kalian kalau bikin kincir angin Itu jangan terlalu deket Itu jarak minimalnya Itu ada dua Dua fondasi ya Atau dua kotak Atau dua petak Atau dua blok Itu Untuk jarak minimal Antara wind turbine Dengan wind turbine lainnya Karena biasanya Satu base besar Kalau udah base raksasa Itu wind turbine Gak muncul cuma seggiji Itu wind turbine itu Pasti kalau gak lima Bisa dong Gak Matt Gak bu Oh iya Tapi agak menyong ya Ya rada Rada bisa Nah sekarang kita coba Kita akan meledakan Menggunakan roket Kita coba ya guys Jangan suruh R4 aja Bila agak cepet Roket aja kan Ceritanya ini Ceritanya kan Ada raider gitu Mana ini Roket basic Nah kita coba Pakai roket ya Siapkan Ini apa Hati-hati Mohon kecilkan Peluma anda Karena suara roket Sangat keras ya guys Let's go Kita akan meledakan Bagian tiangnya dulu ya Kita coba Ledakin tiang Yang sebelah kiri ya Tembaknya Tembaknya Tiangnya Yang ini Yang ini Yang tengah aja Kok tebus Karena lu Eh padahal lu Gak baris Ntar dia Demi Oh damage Damage Ini suka tembak lagi nih Satu lagi Kayak lagi nih Nah Bisa dibuktikan ya guys Walaupun dia ompong Atasnya masih berdiri dengan kuat Tapi gue penasaran Yang kiri lagi coba ya Tunggu 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 Matt Bentar Sebelum Sebelum Hancurkan yang bawah Matt Kita coba dulu yang sebelah ya Dia apakah bisa berdiri Dengan dua tiang saja Kita coba Oh iya gak bisa Cuma lu doang Sebentar 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 Kita tes ya Wih Kelewat Kita tes ya Wih Wih Set Ini Oda Ompong Dua Tapi dia masih berdiri ya Nah sekarang Kita pembuktian Menggunakan Fondasi ya Tapi ini kita upgrade dulu Kita upgrade dulu Nah sekarang Kita pembuktian ya Kita pembuktian Kalau misalkan dari bawah Itu bakal langsung Hancur semua atau enggak Nah sekarang kita tes Kita coba Hancurin fondasinya ya Apakah Dia langsung roboh Atau enggak Kita lihat Buset Kuat banget Tapi Ini ya Pembuktian juga Kalau fondasi itu Kuat banget ya Fondasi itu kuat Dia tebel Walaupun nyawanya Sama-sama di Martus Tapi dia damage-nya Lebih kecil Ntar Nip Oh belum bisa Karena ini Ada cooldown Masuk aja kita Pokoknya Fokusnya Ke arah fondasi aja ya Ke arah fondasi Ntar Gue kasih si force 1 aja Cukup kali ya Ngapain Matt Ngetes Jarak Ledakan Ini server builder ya Server builder ini Oke Tuh Sudah bisa dibuktikan Kalau fondasi hancur Itu langsung roboh semua ya Kalau fondasi hancur Langsung roboh semua Jadi fondasinya Bagaimana caranya Biar aman Fondasinya tambah ini Tambah honeycomb Gak perlu sih Jarak Gak perlu Cuman maksudnya Kalau kita kasih honeycomb Itu si fondasi yang bagian dalemnya Itu aman ya Maksudnya dia mesti ngancurin dulu Si fondasinya gitu Eh mesti ngancurin si honeycomb nya Eh mesti ngancurin si honeycomb nya Hanycomb itu apa bang Honeycomb Apa yang nanya Gue Honeycomb itu adalah Madu Madu sisir Jadi honeycomb itu Bentuk ya Bentuk Bentuk yang Kayak kotak-kotak itu Kayak sarang lebah kan Sarang lebah kan Bentuknya kayak segitiga-segitiga-segitiga Tapi berhubungan gitu kan Nah itu Filosofi itu dari situ Nah kalau ditutup ini aman nih Cerita-cerita ini Ini base kecil Cerita-cerita ini Dibikinkan honeycomb nya Oke Sekarang kita lanjut Ke mata kuliah berikutnya Yaitu percabangan Apa benda yang dibutuhkan Untuk percabangan Yaitu adalah Sebuah electrical branch Switch yang banyak Dan Satu switch Cukup Kita pake switch yang biasa dulu aja Karena Simple ya Oke Langsung kita coba Ini switchnya kita pake Nah Tadi kan kalian baru masukin Dari sumber listrik Itu menuju ke baterai kan Oh buset Gede juga 180 cuy Ininya listriknya Anginnya lagi bagus Bagus Matt Iya kan dia kayaknya tergantung Dari ini deh Kalau bisa lagi Siang sore nya kayaknya ngaruh deh Anginnya bagus nih Nah ini bagus banget Nah Ini kan masukkan listrik dari Wind Dari wind turbine Dari tenaga angin Sama tenaga matahari Road combiner Digebukan ke road combiner Lalu dibawa Digebukan ke baterai Berarti logikanya Dari listrik Baru ke baterai doang Sekarang bagaimana Caranya dari baterai Itu ke benda-bendanya Misalnya kita akan Mempower Atau memberikan listrik Ke auto turret ya Kita coba Kita bikin auto turret satu Auto turretnya kita pakein Rocket launcher Oh gak bisa Nah ini Sebuah auto turret Dan kita isi senjatanya Pake senjata biasa-biasa aja lah Mau senjata yang mantep-mantep lah Shotgun M2 cukup lah Oh M2 M2 aja cukup Yang gak terlalu Susah dicari Nah caranya Masukkan Senjatanya Kedalam Auto turretnya Masukkan pelurunya Kedalam auto turretnya Dan Walah Jadilah sebuah auto turret Yang berisikan Senjata M2 OP Sebenernya Sebelum Kalian Menggunakan Switch Dan Menggunakan Sebuah electrical branch Smart dong Gak usah begitu sih Nah nanti Ini sementara pak Eh pak pak Saya switch dulu aja pak Ini buat pembelajaran pak Nah Biar keren aja Jadi ada dua ya Ada dua Ada dua Switch itu ada dua Yang satu smart switch Switch itu bisa Perintegrasi dengan Aplikasi Rust plus Yang ada di handphone Kalian Satu lagi switch Biasanya yang harus Manual Nyalain ya manual Jadi kalau orang yang Kira begitu Mending insert Balik-baliknya bang Eh tenang aja bro Bro Usai cu Tenang aja my brother Karena untuk Mengacurkan sebuah Kicir angin Itu perlu effort Yang sangat tinggi Kita lihat Karena satu roket Harganya sangat Masam sekali Dan karena Kicir angin tinggi Itu nembaknya Mesti agak Mesti agak deket Kita hitung ya Pakai roket basic Satu Berapa Matt? Nyalanya Matt? Dua Satu lagi Coba gue melihat Dua roket Untuk roket basic Dia membutuhkan Tiga roket ya Dua hitung 112 Oh iya Bener Tapi ingat guys Buat piken roket basic Itu mahal banget ya Jadi orang mikir-mikir Dua kali Dengan mereka punya Roket basic Mereka lebih mending Ngancurin Basenya Ketimbang Ngancurin Ngecir angin Karena Menghabis-habiskan Roket ini Ini mahalnya Luar biasa Ini Bikin roket Atau bikin C4 Di rust Apalagi yang official Atau yang ratednya Satu kali Itu susahnya minta Ampun Pokoknya Mahal banget Roket itu Sangat mahal Jadi orang Mikir-mikir Dua kali Mau ngancurin Kecerangina dulu Atau mau ngancurin Apanya dulu Kalau nemu Baterai gini Ya ngancurin Baterainya aja Langsung Tapi baterai Biasanya disembunyi Di dalam Nah Sekarang Dari Listrik Ini Ke baterai Nah Dari baterai Kita mau menyalakan Ini Sebenarnya Kalian Tanpa Melalui ini Tanpa Melalui ini Itu bisa langsung Yaitu Dari Baterai Langsung Dihubungkan Ke Turetnya Dan Turet akan Menyala Wuiy Yoi Tapi Ini Sangat-sangat Tidak canggih Kenapa Karena Kalian Kalau mau matiin Turet Itu gak bisa Pakai switch Karena kalian Gak dihubungkan Ke switch Itu kalian harus Cabut langsung Manual Dari Si Baterainya Jadi Gimana caranya Biar bisa dimatiin Turetnya Dari Baterai Jangan langsung Kau Turet Tapi Hubungkan dulu Ke Smart switch Nah Dari smart switch Langsung Dihubungkan Ke Auto Turet Nah Buat matiinnya Itu bisa pakai Aplikasi Handphone Yang kebetulan Sudah dihubungkan Ke orang ini Enggak Belum Atau Matiin manual Deketin Terus mencet E Nah Setelah dimatikan Turetnya mati Kalau Nyalain Tinggal mencet E Nyala Lagi Simple kan Nah Bagaimana Kalau auto Turetnya ada 2 Atau 3 Atau 4 Atau 5 Atau 6 Anggap Kalau di Turet kita Ada 4 Gimana ini Kalau ada 4 Waduh Ternyata Kita ini Udah jadi Sultan Di Rush Kita udah jadi Rush Di Sultan Kita punya Auto Turet 4 biji Guys Ternyata Lagi Tiga Lagi Ternyata Yang satu Ngedep sini Pasang Yang satu Ngedep sini Pasang Satu lagi Ngedep sini Pasang Bang Di smart switch Ada jalur tempatu Yang inama out Itu buat apa ya Nah gue juga bingung Putul Ini on off Kayaknya sih Yang on off ini Gue gak tau ya Kalau di smart switch Buat apa Yang sebelahnya Kayaknya dia bisa 2 Kayaknya bisa 2 kali ya Di switch gak ada Ini untuk backup Jadi apa ya Kita bisa nyalain switch Ini dari jauh Ngerti gak Misalkan kita mau coba Nyalain dari sini Jadi kayak ada Ada switch rahasia Nah dari sini Output ini Kita hubungkan ke switch yang ini Nah buat switch off ya Tuh Enggak ini gak ada powernya Tuh Bisa kan liat net tuh Tuh Kalau dimatiin Mati kan Enggak Pokoknya tuh Kalau ada asupan listrik dari sini Gue nyala ini Ini doang kali Bukan bukan Jadi gini Kalau ada sebuah asupan listrik dari sini Itu si switchnya bakal mati Tapi tadi kan si switch yang disininya Belum menyala kan Contohnya misalkan gini Sensor detektor Sensor atau apa Misalkan atau pressure plate Misalkan kita pake pressure plate aja ya Pake pressure plate ya Misalkan kita pake pressure plate Cobain ya Tapi setau gue si pressure plate itu mesti di listrikin dulu Mat Paling kita kasih listriknya dari ini aja Dari Apa Dari medium baterai Mat kalau bisa jangan dulu di Jangan dulu di Apa Jangan dulu di Otakan dulu Dari HPnya Nah Dari Pressure plate Ini power in ya Power out Jadi power out Ini masuk ke sini Jadi ini gunanya buat matiin ya Loh Mat Lo ngerasa gak Nih Liat Ini kan nyala Coba lo injek Injek Mati kan Jadi kalau ada orang nginjek Itu mati Tapi Kalau lo Lepas Dia harusnya nyala lagi Oh Enggak Oh Nah ini buat matiin doang Buat matiin Tapi kalau buat nyalain Bikin dua aja Kalau lo nginjek yang ini Dia bakal nyala Nih ya Dari Out yang ini Kita hubungkan ke yang nyala Oh udah 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 sambungin Mati Nyala Gue baru tau itu Iya kan Mati Nyala Wee Gokil gak tau Boleh juga ini berarti Boleh juga ini berarti Mati Nyala Disini dia bakal mati Kalau ada asupan Disini dia bakal nyala Ya Sekarang kita nyalain dulu aja Nah Tadi kan kita baru Baru nyalain ini doang kan Nah Sekarang kita akan menyalakan Satu Dua Tiga Empat Oke Empat ya Berarti Kita tambah lagi Dua lagi Ininya Si Apa namanya Electrical branch nya Kenapa Nanti gue bakal jelasin ya Oke Ini kita copot dulu ya Dari output nya Dari keluarnya kita copot dulu Bentar Kasih senjata dulu lah Biar keren lah Auto turret nya Kasih senjata dulu Biar keren Kita kasih Pakai M2 semua Lalu sultan Semuanya kasih M2 Kenapa M2 Roket ya bisa ya Oh udah Udah masuk semua ya Padahal gue udah ekstra dulu Oke Nah Ada empat kan Pertama Dari Dari wind turbine Dari Oke Yusuf Oke Lir lomba kabel Iya udah lomba Tapi Tapi Kalau kalian ngikut dari pertama sih Harusnya kalian ngerti ya Dari wind turbine Sama solar panel Ke root combiner Dari root combiner Itu ke baterai Dari baterai Itu ke switch Oke Buat matinya nyalain Nah Dari switch Nah Lihat nih Perhatikan dengan baik ya Ini penting banget ya Dari switch Itu ke Electrical branch Yang satu ya Udah lama gak mampir Halo Reynolds Halo Kita lagi belajar Perlistrikan disini ya Nah Berarti ini udah nyala ya Warna hijau Nah Disini Itu ada dua cabang ya guys Tolong diingat Tapi Dua cabang ini berbeda Ini sangat-sangat penting Gue bakal ngulangin ini Sepuluh kali ya Nah Yang kiri Itu adalah Yang kalian set Disini Itu kalian bisa mencet E Aduh gue pengen Buker Ini mencet E Bakal muncul Amount to branch off Ini apa artinya Artinya kalian mau Ngencabangin berapa Listriknya disini Misalnya nih Bukan misalnya sih Emang sih Auto turret Itu butuh Sepuluh Kalo lampu Butuh dua Auto turret Itu butuh Sepuluh power ya Iya Jadi teknisi Indy home Satu auto turret Itu membutuhkan Sepuluh power Maka kita kasih Set sepuluh Oke Nah sudah di set Sepuluh ya Sepuluh Maka muncul Disini powernya Sepuluh Yang kiri atas Ingat yang kiri Tapi yang kanan Itu beda Itu delapan puluh delapan Kenapa delapan Karena itu adalah Sisa dari Baterainya ya Dari baterai Itu seratus Ingat guys M2 sih Atau AY Atau L9 Dari Ingat Ingat nih Kita berhitung Kita berhitung ya guys Dari baterai Itu seratus Oke Dari baterai Seratus Nah Ke switch Dari switch Itu berkurang satu Guys Dari switch Berkurang satu Jadi 99 Masuk Kedalam Electrical branch 99 Menjadi 10 Dan 88 Dan 88 Oke Berarti Electrical branch ini Harganya satu Satu listrik Switch ini Harga Pokoknya Pokoknya si switch Menghabiskan Satu Tapi kecil Tenang Satu Kecil Satu Electrical ini Menghabiskan Satu Sisanya 88 Itu keluar dari Yang kanan Kenapa? Karena Sepuluhnya Itu keluar dari Yang kiri Maka dari itu Karena sepuluhnya Keluar dari Yang kiri Atas ini Kita ingat 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 nih Jangan asal Jangan asal Keluarin Listrik Dari yang sini Karena ini Itu nanti Hubungannya Ke Electrical branch Berikutnya Kalau belajar Matematika Ambil lu Saya reman Saya boleh buat Game ini Iya Renok Nah Dari yang kiri Atas ini Ingat Kiri Atas Kiri Atas Yang Sepuluh Kiri Atas Kiri Atas Gue ulangin Berkali-kali Kiri Atas Baru Masuk Ke Auto Turret Misalkan Satu Yang ini Pas Ada Masukan Listrik Sepuluh Ke Auto Turret Ini Dari Yang kiri Atas Sisanya Yang kanan Atas Masih 80 Kita Kasih Ke Electrical branch Berikutnya Caranya Masukin Ke bagian Bawah Karena bagian Bawah Itu adalah Power In Atau Buat Tempat Listrik Masuk Dari Bawah Ngerti Nggak Jadi Listrik Dari Baterai Itu Masuknya Ke Electrical branch Dari Bawah Dikeluarkanlah 10 Dari Kiri Karena kita Set Pake Mencet E Diset 10 Disini Sisanya 88 Itu Ke Electrical branch Berikutnya Oke Dari Electrical branch Berikutnya Kita Mau dipake Buat Apa Ini Dipake Buat Auto Turret Berikutnya Karena Buat Auto Turret Berikutnya Kita Set Mencet E Mencet E Kita Set 10 Maka Keluar Di kiri Atas Itu ada Listrik 10 Dan Di kanan Atas Itu ada 77 Oh Ternyata Electrical branch Gak Ini Matt Gak 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 Makan Listrik Matt Maksudnya Electrical branch Gak Makan Listrik Oh Iya Makan 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 Satu Makan Satu Makan 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 Dia Kebanyakan Oke Jadi Kalian Masukin Itu ada yang kiri Kiri Atas Ingat Ini beda ya Kiri Atas Sama Kanan Atas Gue ulangin Sampai 10 kali Ambil Dada yang kiri Atas Masukin Ke Auto Turret Berikutnya Pas Listrik Ke 10 Dan dia Nyala Jadi ini Sudah Nyala Satu Sudah Nyala Dua Sudah Nyala Dua Auto Turret Yang Berikutnya Ini kan Masih Belum Terpakai Tapi ada Asupan Tapi ada Listrik Yang mengalir 77 Kalian Gabungin Lagi Ke Electrical Branch Berikutnya Oke Dari Bawah Nah Ini Diset Lagi Ke 10 Supaya Yang kiri Atas Menghasilkan 10 Yang kanan Sisanya 66 Oke Jadi Abis ini Listrik Mati Kalau Gak Tau Gak Apanya Guys Puli Electro 3SKS Iya Ini Sudah Beres Yang sumber Listrik Sekarang Ada Lagi Yang Electrical Branch 5SKS Lagi Dari Kiri Atas Kita Ada 10 Listrik Kita Hubungkan Ke Auto Turret Berikutnya Biar Agak Rapi Oke Oke Auto Turret Yang Ketiga Udah Nyala Nah Ngan Wopo Sisanya Itu ada 66 Yang paling Bener Itu adalah Di Ke Electrical Branch Berikutnya Supaya Nanti Kalau Kalian Ada Benda Lagi Yang Baru Kalian Bisa Pakai Electrical Branch Yang Ini Atau Kalau Kalian Bener Bener Emang Udah Nggak Ada Lagi Barang Yang Bakal Dipakai Lagi Ini Antara Bisa Langsung Kesini Atau Langsung Mau Kesini Juga Nggak Apa Cuman Sayangnya Kalau Ini Yang Dari Sini Itu Ditembakin Langsung Ke Auto Torret Yang Ini Itu Artinya Ada 66 Listrik Yang Masuk Ke Auto Torret Ini Sedangkan Satu Auto Torret Hanya Butuh 10 Listrik Jadi Boros Jadi Mendingan 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 Kalian Bikin Satu Lagi Electrical Branch Karena Electrical Branch Itu Gak Mahal Itu Murah Ya Cuman Dari Sini Daripada Kita Langsung Auto Torret Mendingan Kita Tembakin Lagi Ke Electric Branch Berikutnya Kita Set Lagi 10 Ya Karena Default Bawaan Itu 2 Baru Kita Kasih Auto Torret Berikutnya Ini Biar Agak Rapi Ya Colok Sini Nah Ada 10 Nah Sisanya Kalian Masih Punya Sisa Itu 55 Power Lagi Nah 55 Ini Bisa dipakai Buat Entah Mau Nyalain Lampu Mau Nyalain Air Mau Nyalain Pompa Mau Nyalain Nopo Macem-macem Kenapa Bang Dibagi-bagi Begitu Ya Karena Ini kan Banyak Autoturret Autoturret Kita Ada Empat Karena Autoturret Kita Ada Empat Tidak Gue Mau Print Screen Ini Buat Thumbnail Karena Autoturret Ada Empat Makanya Jadi Kita Menggunakan Electrical Branch Karena Itu Satu Jadi Ingat Ya Ini Buat Yang Ini Yang Ini Buat Yang Ini Buat Yang Ini Ya Kan Yang Ini Buat Yang Ini Kalau Auto Jadi Sarjana Penelestrikan Iya Begitu Lalu Selanjutnya Misalkan Kalian Mau Nyalain Lampu Misalkan Ternyata Di Base Kita Itu Di Base Kalian Ada Lampu Misalnya Ini Lampu Baterainya Salah Tengah 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 Lampunya Lampunya Disini Ini Buah Base Mencil Ini Ceritanya Base Gelap Gulita Masih Base Mesum Karena Gak Ada Lampunya Upgrade Dulu Biar Keren Stun Gua Abis Yoi Gila 22 ribu Anggaplah Ini Sebuah Ruangan Rahsia Yang Nda Kenapa Ini Gak Mau Oh Gak Gk Bisa Gk 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 Eh jangan deh Soalnya lo udah bisa demonis nanti Nah Misalnya ini adalah sebuah ruangan Yang tertutup kan gelap gulita tuh Nah misalkan nih di sebuah ruangan ini Ada sebuah lampu ya Lampu yang paling sering digunakan Itu adalah ceiling lamp Oh ceiling light namanya Sorry sorry Misalnya di satu ruangan ini Ada ceiling light sebanyak 4 biji ya Ini perumpamaan aja ya Biar simple Nah Sekarang kita lihat Ini electrical branch Itu masih ada power 55 Tapi Anggap aja perumpamaan Kalau kita itu Pengen Satu ruangan ini Itu datang dari satu electrical branch Maka caranya adalah kita hitung Kita hitung berapa jumlah Berapa jumlah lampu yang ada disini ya Jumlah lampu yang ada disini kan ada 4 Nah Satu lampu Itu membutuhkan 2 listrik ya guys Satu lampu itu butuh 2 listrik Nah Karena butuh 2 listrik Berarti kita tinggal kalikan aja 4 4 lampu Dikalikan 2 listrik 4 x 2 Berarti kita butuh 8 Berarti caranya kita bisa bikin electrical branch lagi Di sebelahnya Nah Yang sisa 55 nya Kita tembakin lagi ke bawah electrical branch berikutnya Gak bisa disembungin langsung kayak lampu gitu Itu bisa bisa disembungin langsung ke lampu bisa Cuman Sayang listrik Karena listrik langsung habis sama lampu itu Dan biar lebih rapi juga gitu loh Maksud gue biar lebih Lebih Biar Biar Kalian tuh bisa masang bot yang lain juga Untuk satu baterai ini Maksud gue gitu Nah tadi kan nih Liat nih Ini buat turet Ini buat turet Ini buat turet Ini buat turet Karena kita punya 4 turet Yang ini Ini buat lampu Tadi kan inget kan 8 x 2 berapa 8 Kita set Polarnya 8 Maka munculnya dari kiri atas Itu listrik sebanyak 8 Yang paling susah atau malas bikin listrikan Rush apa bang Bikin trap Oke Tapi seru Nah karena udah 8 Yuk kita masukkan ke dalam Caranya Bisa nih Tembakin listriknya Terserah kemana aja Nah listrik ini Kabel gitu bisa tembus Tembus ke dalam tembok ya Kita lihat ya Caranya Pas udah Pasang sini Kita masuk ke dalam ruangannya Nah Sambungan yang listrik tadi Yang dari sini Itu bisa masuk ke dalam Itu tembus Jadi Kabel itu bisa tembus Kedalam tembok ya Nah Tarik ke atas Biar agak rapi Nah Kita mulai sambungan Ke lampu pertama Dari lampu pertama Dari lampu pertama Masuk listrik Sebanyak 8 Dan Nah Di satu lampu Itu ada yang namanya Power in Itu adalah buat masuk listrik Ada yang namanya Pass through Apa itu pass through Pass through itu adalah Dari power in ini Dia masuk ke dalam Lampu 2 Lalu sisanya Sisa yang masuk tadi Itu diberikan ke pass through Nah pass through ini Harusnya ada masukan Ini kenapa Kita coba Kita coba Kita coba ya Nah dari pass through Ini dilanjutkan Ke lampu berikutnya Power in Dan dia bakal nyala Dan sisanya Dari yang itu Karena udah dipake 2 Ini masih punya sisa 6 ya Lalu kita tarik lagi Dari pass through Kita sambungkan lagi Ke lampu berikutnya Masih ada sisa 4 ya Dan 4 yang ini Di hubungannya ke sini Masih ada Oh ini pas 2 nih 2 Jadi ini 8 4 Sisa 2 Nah 2 terakhirnya Itu buat disini Berarti Harusnya Kalau kalian punya lampu lagi Ini udah gak nyala Karena udah abis Karena ini udah abis sisanya Harusnya ya Coba ya Tuh Lihat Udah gak nyala lagi Kenapa Karena Kita set tadi Di electrical branchnya Kalau powernya Itu buat 4 lampu Yaitu 8 Kalau kalian mau Tambah 1 lagi Berarti Tadi di electrical branchnya Itu tambah 2 lagi Berarti 10 Nih Tadi Tadi Lihat nih Lihat ya Kan ini kan mati nih Lampunya 1 nih Mati nih Gak nyala nih Kalau mau nyala Kan tadi kan cuma 8 listriknya Kita tambah 2 lagi Jadi Jumlahnya 10 Nih Jadi 8 Itu jadi 10 Oke 10 ya Nah Kalau udah 10 Kita lihat nih Pasti nyala nih Tuh Kan nyala kan Karena lah Kita udah set Itu lampunya Itu udah 10 Ya ada 10 Ada Ada 5 Berarti 2 kali 5 10 Kalau lampu Gak puduh dibikin Sambungan kayak tadi Enggak juga Enggak Kalau mau rapi Kalau gini guys Sebenernya Yang namanya sambungan Tadi seperti yang Udah gue tunjukin di awal Itu bisa langsung Mau dari Baterai Langsung ke lampu Itu bisa Dari baterai Cuma Kalau langsung ke Lampu Nah nanti Dari lampunya ini Itu Langsung ke Ini Langsung ke Electrical branch Juga bisa Tapi Alangkah baiknya Lebih rapi Kalau misalkan Ke electrical branch dulu Supaya kalian bisa set Ini buat apa Ini buat apa Ini buat apa Ini buat apa Nanti ketahuan di awal Supaya biar rapi Biar enak aja Jadi jalurnya itu Ada bertahapnya Itu tahapnya rapi Dan bahkan Setelah kita Tembakin ke Lampu yang di dalam Kita masih punya sisa Dari sini 44 Which is Dari 44 ini Kita bisa pasang Empat turret lagi Lagi guys Nah sekarang Mau pasang apa lagi Matt Ini Udah Sampai branching Oh ini aja Basic pompa air aja Gimana Pompa air Iya Atau ini aja Apa Oh Kayak lu kemarin aja Matt Ini Matt Door controller Gimana Gak boleh Oke Itu ribet sih Gampang Door controller Gampang Ribet dipahamin Gampang Lu mah gampang Gampang Terus gampang Sekarang anggap Kalau kita tuh punya Sebuah pintu Pintu garasi Lo no ammo Lo no ammo Hashtar Gampang 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 Nggak itu Justru itu yang ribet Matt Itu jarang dipake Gampang Nggak ribet ya Gampang Anggap Kita ini memiliki Sebuah pintu Ya guys Kita coba bikin ya Disini Anggap Kita punya Sebuah pintu Kita akan main Kita akan membuat tombol Buka pintu dari jauh ya Oke mana pintu Kenapa gue ngomong Gue ngomong kayak Nevin nih Nah kita punya Sebuah pintu garasi ya Disini Lep Mantap Halo bang Saram dari Malaysia Kita tutup lagi Kita pasang Sebuah cord lock Terus kita membutuhkan Sebuah door controller Terus kita memiliki Sebuah audio alarm Biar keren sama siren light Anjay Udah mulai Udah mulai advance nih Ini biar keren aja sebenernya Ini Ini siren light Ini gak wajib ya Tapi siren light ini biar keren Supaya apa Kalau misalkan pintu ini terbuka Siren light ini akan menyala Wih Dan kalau misalkan Pintu ini terbuka dan siren light ini menyala Lalu ada sebuah warning Dari audio alarm Jadi Kalau pintu ini terbuka Ada alarmnya Kita kunci dulu ya Kita kunci dulu ini pintunya Matt Matt coba Lo coba buka pintunya Tapi jangan dimasukin kodenya Kita tes Metal akan berusaha Untuk memasuki pintu ini Wah Ternyata gak bisa Ternyata pintu ini terkunci Untuk Untuk abang metal Tapi tenang Tapi tenang Kita bisa membuka Kita bisa membukakan Pintu ini untuk metal Dari jauh Caranya begini Caranya Ada komponen itu yang namanya Door controller Door controller Kalau orangnya cadel gimana ngomongnya Matt? Door controller Enggak Kalau yang cadel gimana? Door controller Door controller Door controller Door controller Nah cara pakenya gimana? Cara pakenya Door controller Itu begini Pertama Ini kan dikunci nih Kondisinya dikunci Warna merah kan Kalian unlock dulu ya Ini wajib Untuk pasang door Kalian unlock dulu Sampai berwarna hijau Kalau sudah berwarna hijau Baru kalian bisa pasang Door controller Itu terserah Mau dimana aja Yang penting jangan di tengah Kalian bisa pasang di pinggirnya Atau agak-agak di sini Atau agak di sebelah sini Kalau ada tembok Intinya yang penting Di sebelahnya pintunya Kalau gue sih Biasanya di bener Kalau gue Biasanya di atas Code lock biasanya Biar tahu Ini tuh door control Door Door Control Ah Pokoknya biar gue tahu Kalau ini tuh sebenarnya Adanya kemana Nah kita coba pasang ke sini Nah Door Tiba-tiba Ini ada Dua titik kan Ini artinya Kalau dia belum nyala Ini belum terhubung Dengan pintu Caranya adalah Kalian mendekatkan Wajah kalian Kedekat Doll controller ini Lalu kalian pencet E Pair to door Klik Nah Kalau sudah pencet E Lampu di doll controller ini Akan menyala Artinya apa Artinya Doll controller ini Sudah terhubung Dengan pintu garasi ini Guys Kalau sudah terhubung Kita bisa Mengkunci lagi Code lock Sekarang Di doll controller Itu ada Power in Dan ada Pass through Apa itu power in Adalah Listrik yang masuk Kedalam doll controller ini Karena doll controller Itu membutuhkan Sebuah listrik Ya guys Dan listriknya itu Gak banyak Listriknya dikit Untuk satu doll controller Itu membutuhkan Listrik Hanya satu biji doang Mari kita buktikan Guis Pertama Kita membutuhkan Tambahan Electrical branch Kenapa gue jadi cadang Woy Ntar ancur woy Ini komponennya woy Kita membutuhkan Electrical branch Itu satu lagi Supaya Biar rapi Supaya kita bisa Naruh lagi Untuk benda-benda lain Di berikutnya Mari kita pasang dulu Electrical branch Ini lagunya abis woy Ntar dulu woy Lagunya abis woy Karena ini udah penuh ya Ini udah kehalangan Sama switch di kanan Ini siapa sih yang naruh disini Padahal gue naruh disitu Padahal gue naruh disitu Awalnya ya Sama aja ya Nah Dari sini kan Ini kan udah dipake ya Ingat Kita coba rekap lagi ya Kita rekap lagi ya Pertama Pertama Ini auto turret Ini auto turret Ini auto turret Ini auto turret Ini untuk lampu yang di dalam Kamar mesum kita yang ada disini Eh kok mati anjay Oh di Nah ini udah nyala ya Jadi udah gak jadi kawan mesum lagi Sisa Sisa dari Listrik 44 ini Ingat ya Ingat ya Dari kanan atas ya Kalau sisa ya Kita lanjutkan Kita Lanjutkan 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 Lanjut Kebawah Lalu Kita set Menjadi satu Kenapa satu Karena untuk satu Dual controller Itu membutuhkan Satu saja Ini Ini namanya dosen Satu saja Tapi Sebentar dulu Sebentar 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 coy Sabar dulu Kalau gue langsung colok ke sana Kita coba ya Oh minimal dua cuy Minimal dua Berencokan bisa satu Kalau kita langsung Sambungkan ke sana Ke dual controller ini Itu langsung kebuka coy Karena artinya Kalau dual controller itu aktif Sebuah pintu garasi akan langsung kebuka Kalau dual controller itu mati Pintu akan tertutup Woi pak Nggak usah tembak Tembak pak Nah bagaimana caranya Supaya si dual controller ini Memiliki switch sendiri Ya caranya adalah ya Bikin switchnya lah on Oke Mari kita cabut dulu ya Dengan menahan Sebuah klik kanan yang ada di mouse Kita cabut dulu Pakai klik kanan Kalau tuh Kan udah gue buktiin kan Kalau asupan listriknya mati Si pintu ini juga akan mati Akan turun Maksudnya akan nutup Nah kita coba Minta satu lagi Sebuah switch Mana switch Switch kita ketik Nah di switch Coba Coba Perumpah mana aja ini Perumpah kita pasang sini lah Switchnya Oke Babang metal Bisa Tolong Berdiri disini Babang metal Jadi begini guys Ceritanya Babang metal ini adalah tamu kita Tamu terhormat kita Tapi tamu kita Itu gak bisa masuk ke pintu itu Karena mungkin Ya Ya Emang Mukanya mencurigakan loh guys Karena mukanya mencurigakan Jadi si pintu ini gak mau buka buat dia Mesti kita bukain Tapi ketimbang kita bukain Ceritanya gini guys Kita gak buah lewat sini Karena ini tuh lava ceritanya Karena kita gak boleh nginjek lava Kita harus bukakan pintu Buat disana Itu dari switch yang sini Caranya gimana Pertama Tadi kan udah diset tuh Dua tuh Kayaknya butuh tiga deh kayaknya Kayaknya gak apa Oh iya Switch satu Door controller satu Jadi dua Jadi satu Satu Jadi pas ya Jadi kita kasih listrik Dua biji doang Satu buat switch Satu lagi buat door controller Oke Pertama Dari branch out sini Ada Asupan listrik Dua biji Dua listrik Kita masukkan ke switch yang disini Nah Dari switch ini Keluarnya Itu langsung ke door controller Di belakang Bang Gue udah nonton dulu Makasih udah dijawab Terima kasih Wessai cu Terima kasih sudah bergabung Kalau misalkan mau nonton lanjutannya Tinggal tonton Dan subversi offline nya Karena video ini gak bakal didele Tenang saja Nah dari sini Dari switch Langsung hubungkan ke door controller nya Disini Lep Bentar Gue vote day dulu coy Supaya Forever Oke Siap Matt Matt Are you ready Matt Matt Ketok ketok dulu Ketok ketok dong Ketok ketok Waalaikum 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 salam Oke Karena tamu kita sudah datang Dan gak bisa Buka pintu Kita coba tes Dari switch ini Are you ready guys 3 2 1 Kita nyalakan switch nya Dan terbuka Ternyata pintunya guys Dan metal bisa masuk Oke Masuk Matt Oke Bang metal masuk Kita tutup lagi Dan ternyata Di dalam ruangan itu Ada sebuah trap Dan metal mati Mengenaskan guys Begitulah Cara bekerjanya Untuk membuat Sebuah pintu Masih hidup aja Matt Cukit dulu Matt Matt Cантanya masih Matt Ibu bunyi dulu Tapi ceritanya mati Ah udah ketauan Yaudah nanti Nanti Matt Matt Temen gue Begitu guys Nah sekarang buat apa Gue pasang siren light Sama audio alarm Karena begini guys Kalau auto turret Itu gak ada passthrough nya Kalau gak ada passthrough nya Itu listriknya Gak bisa dilanjutin Sedangkan Kelebihan dari Door Controller Dari door controller Itu ada pass-through nya Nah pass-through ini Bisa dihubungkan ke door controller Berikutnya Atau ke lampu Atau ke listrik manapun Yang penting selama ada Masukan listriknya cukup dan lebih Listrik bisa dilanjutkan lagi Ke pass-through Nah kebetulan Gue ini pengen si pintu ini tuh keren banget Caranya begini Gue pengen Pintu ini ketika terbuka Itu si lampu merah ini nyala Dan dia menghasilkan Sebuah suara alarm Mari kita coba ya Setau gue Lampu merah ini membutuhkan Satu listrik dan Alarm ini membutuhkan satu listrik Kalau gak salah berarti logikanya kita membutuhkan Power 4 tapi sebelum kita tambah Powernya kita hubungkan dulu aja Dari sini kita hubungkan Menuju ke Lampu merah Kebetulan Lampu merah ini memiliki pass-through juga ya Ingat Dari switch Door controller Yang sudah terhubungkan dengan pintu garasi ini Nah dari door controller Itu langsung ke siren light Dari siren light Itu langsung ke pass-through Menuju ke audio alarm Oke Jadi semua terhubung ya Bisa dilihat disini Oke kita coba cek ya Kalau Oh bentuk tunggu 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 Powernya kurang Powernya kurang Kita kasih 4 Karena buat memberikan listrik Masuk ke siren light Ke siren light Dan audio alarm Mari kita coba Matt Mana Matt Tamu gue mana Eh kok ilang Metalnya ilang guys Oke kita coba Kita coba hitung Tiga ya Tiga Dua Satu Kita buka Wih Jadi begini guys Ketika switch ini dinyalakan Listrik itu masuk ke Door controller Door 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 Ya pokoknya ke Door controller Nah Anjir Popope Rusak ya Aduh Itu Sumpah gak sengaja Aduh Udah lama Nah Dari Switch itu ke Door controller Yang disini Itu karena Ada asuman listrik Si pintu terbuka Lalu Dari door controller Door controller Ini Masuk ke Siren light Karena aktif Karena dia pintunya aktif Siren light juga ikut aktif Dan Alarmnya juga bunyi guys Kalian bisa denger Alarmnya gak Bisa kan Tapi Tapi Kalo gue tutup pintunya Gue matikan Itu listrik ke Door controller Ke siren light Dan audio Alarmnya juga Bakal mati Jadi kalo kita matikan Pintu akan tertutup Buset light Ngapain sih itu Anjir Siren light Akan mati Dan audio alarm Dibanyakan ikut mati Fungsinya buat apa Siren light Itu ada nanti Kita sekarang Belajar lagi yang lain Kita coba Sensor ya Disini ada yang namanya Apa BF Ya BF lagi HB Oh BH Apa HBH HBH HF Sensor Namanya Kita ketik aja Kita ketik BF HBH Dengan kita ketik BH muncul HBH Sensor Oh HBHF Nah ini gunanya buat apa HBHF ini Bentuknya kayak gini Bentuknya kayak pentil Nah buat apa HBHF Sensor ini gunanya untuk Mendeteksi Adanya manusia Dalam radius tertentu Guys Penasaran kan Eh kau Penasaran gak Penasaran gak Penasaran kan Anjir emotikonnya pas Oke pertama Kita tes ya Begini Begini Kita tes Kita bakal pasang Di belakang sini Jadi kalau misalkan Ada orang Yang mendekat Ke pintu ini Itu pintunya Akan terbuka Dan akan otomatis Oke Nih kita pasang Sensor manusia Disini Ini adalah manusia Eh manusia Ini adalah sensor manusia Jadi dia Si sensor ini Akan berubah Menjadi warna merah Kalau ada listriknya Kalau misalnya Ada manusia yang mendekat Misalkan ini Manusia nih Ini manusia Ini kalau ada yang mendekat Dia bakal nyala Tapi kita kasih listrik dulu ya guys Kita cobain Begini Oh gak nyala bang Bentar Gue belum kasih listrik Bapak Karena kita menambah listrik Tambah lagi electrical branch nya ya Karena ini Kita sudah memainkan electrical branch Jadi kita bisa main rapi ya Tinggal tambah lagi Tambah lagi Kalau mau tambah benda Tambah lagi Mau tambah lagi benda Tambah lagi Mau tambah lagi benda Tambah lagi Sisa dari 39 Sisa Sisa Gue ngomongnya mesti berapa kali ya Sisa dari 39 Kita kasih ke electrical branch berikutnya Nah HB Itu Sensor BH Itu kalau gak salah Membutuhkan 2 power ya guys Kita coba Kita buktikan dulu ya Lampu merahnya nyala atau enggaknya ya Pertama Kita colok Si 2 ini Kita agak rapi ya Tertanya agak main rapi Ini Dari yang Power 2 ini Kita akan hubungkan Ke sensor BH tadi Buset Ada orang di atas Nah Kita hubungkan ke sini Hubungkan ke BH nya Sorry Hubungkan ke HB BH OBH Kombi B B B Ya itu pokoknya itulah Masuk Nah Lihat guis Lihat Ternyata warna merahnya nyala ya Nih gue buktikan Pakai Lampu Pakai AK47 Bentar Gue butuh senjata Biar keren Pegang senjata Pasang dulu Nih Lihat nih Cuy Lihat Tuh Lihat Kalau ada manusia mendekat Itu Tombolnya ada merahnya Oke Matt Menjauh Matt Eh Matt Eh Menjauh Menjauh Kita menjauh Kita menjauh dulu Nah Sudah cukup jauh Eko masih ngedetek Anjay Mundur 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 Enggak lah Belum lo setting Oh belum gue setting Udah 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 Kayaknya enggak deh Kayaknya Emang nyala terus Atau kurang jauh ya Terus Matt Terus Matt Nah ini Terus Matt Terus Matt Nah ini coba Terus Terus Matt Terus Matt Terus Matt Kagak Gak sampai jauh Oh berarti bukan lampunya Indikatornya cuy Jadi lampu itu Artinya ada asupan listrik doang Matt Iya Kita membuktiinnya Sudah di pintu cuy Nah Ada asupan Masuk listrik kan Ini belum Dari sini Ada power dikit kan Nah powernya Ini belum Nyalain Enggak Matt Ini belum nyambung Belum nyambung Belum nyambung ke Door Bisa berat Ada door 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 Harus lo Sambungin dulu lah Door controller Sebentar Ini nyambungnya ke door controller Sisanya nih Bisa nih Nah ini Dari power art ini Kita bisa nyambung ke door ini Misalnya Ini yang simple dulu Yang simple dulu Yang simple Kita cabut dulu Jadi logika Kalau ada orang Ini harusnya Ngebuka Powernya kurang Coba kesitian Oh kalau gak salah Bukan dari situ Pake itu yang Sword itu loh Pake sword switch Sword switch Gak kelewatan apa Ngebak Weh Si Besai Cu Baik lagi Ini harus pake sword switch Kayaknya Sword switch Itu logika Nah ini Sword switch Sword switch Itu fungsinya Buat apa Sword switch Itu fungsinya Jadi gini Gue bakal ngajarin kalian Ini yang agak advance Sedikit ya Jadi sword switch ini Udah main logika Disini ya Tapi gak apa Kalian sudah nonton Sampai Buset Dance Ntar buat tutorial Buat base Kayaknya gue bikin tutorial Buat base Kayaknya bareng sama lo Gue gak bisa sendiri Gue harus call Sampai lo Si Bill Ini Billy Billy Jean Eh Billy Jean Billy John John apa John Matem James Matem Kita jadikan dulu Moderator Karena Billy ini Manusia Manusia Gue bikin base Oke Billy 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 John John Matem Sudah menjadi Sudah menjadi Moderator Disini Oke kita lanjutkan lagi Oke Sword switch Apa itu sword switch Mari kita baca Deskripsinya ya Tadi bisa gak? An exclusive or logic gate That allows electrical Pass through If Only one input Receive power Oke Sekarang akan gue terjemahkan Artinya Switch sword ini Dia akan Memberikan listrik Ke output dia Jika Dan hanya jika Hanya satu Dari dua Input Yang dari awal Itu Menerima listrik Ngerti gak? Kalau misalnya Dua-duanya nyala Dia gak bakal Ngenyalain outputnya Kalau misalnya Dua-duanya mati pun Dia gak bakal Nyalain Dua-duanya Eh dia gak bakal Nyalain outputnya Jadi Untuk Sword switch ini Berjalan Untuk mengeluarkan Outputnya Harus Antara Salah satu Yang nyala Antara input A doang Yang nyala Atau input B yang nyala Oh Billy Jamet katanya Billy Jamet Bang suaranya kecil Oh iya Oh iya suaranya kecil Waduh Yaudah gue ngomongnya Coba mendekat ke mic ya Oke Gue kasih contoh Lihat disini ya Di source switch itu ada output Nah power out ini adalah Kita memberikan listriknya kemana Nanti sih gue Parahnya sih bakal disini sih Nah Yang ini Input A Ini adalah Masukkan listrik dari A Ini masukkan listrik dari B Oke Penasaran kan kalian kan Yuk Kita cobain ya Pertama begini Input dari A Itu datang dari Out Dari switch Oke Kita tes ini ya Pak lo ngapain pak Eh Woy Matt Benerin gabel Matt Muka lo ngalangin source switch Masuk sih Lu liat aja Oke Nah Lihat Ini inget ya guys Ini listrik dari switch ya Dari switch Turun ke bawah Masuk ke input A Oke Masuk ke input A Kita nyalakan switchnya Gak apa-apa Kita nyalakan saja Nah Bisa dilihat ini switchnya Itu nyala Yang input A Nah Kenapa yang outputnya nyala juga Karena Logika dia udah masuk Logikanya Ketika Salah satu dari input 2 ini Yang di bawah nyala Salah satu saja Si output ini akan menyala Tapi Kalau Dua-duanya ini Antara mati Atau nyala Tapi secara bersamaan Dua-duanya Sama Si output ini akan mati Begitu Bang Suara villager dulu Nah Terus input B ini Datang dari mana Input B ini Datang dari Electrical branch Yang mau kita hubungkan ke Sensor BH ini Oke Berarti Ini BH ini Kan ini kan Di BH ini ada satu lagi Di sisa ini Nah Si BH ini Masuk Ke logika Source Switch tadi Dari atas Turun ke bawah Masuk Oke Nah Berarti Ini masih kebuka Kondisinya guys Oh Tidak Sorry Ini ya Lihat Lihat Ini Output ini Mau ditembakin kemana Output Kalau misalkan Si Source Switch ini Nyala Yang si outputnya Pintu ini Akan terbuka Kita masukkan ya Listrik dari Source Switch Ini udah Ini udah Mulai Mulai advance Sebenernya Ini Ini itu BH itu Sensor Itu namanya Sensor Nama sensornya itu F Apa tadi H HBH HBHF HBH BHBH 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 sensor Nah Dan dari Source Switch Itu ke door Controller Door Door Controller Jadi kalau Cadel gimana Kon Kontelolol Kalau Cadel Kontelolol 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 Beda pak Beda pak Kontelol Kontelol Ada L nya Antara T sama O nya Nah Ini kan nyala nih Tapi Guis Tapi Kalau ada manusia Masuk sini Dia bakal nutup Anjay Mabal Cakep gak Sini Sini Met Sini Met Sini Gue Nih Gue buktiin Gue buktiin ya Kalau kita menjauh Pintu bakal ngebuka Lihat ya Ayo Met Menjauh Met Met Menjauh Met Tuh Pintu terbuka Kalau kita mendekat Pintu tertutup Jadi fungsinya apa Kalau misalkan nih Kita pintunya mau kebuka terus Tapi tiba-tiba ada intruder datang Met Sertanya kita musuh Met Sertanya kita musuh Sertanya kita musuh Kita mau nyerang base itu yang pintunya kebuka Met Met Itu tuh ada base kebuka pintunya Ayo kita masuk Kita masuk Kita masuk Serbu 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 Eh kok ketutup Anjay Eh Eh kok ketutup Anjay Wah ditipu Wah ditipu kita Nah ini fungsinya adalah ini guys Atau sebaliknya Atau sebaliknya Kalau kita masuk ke ruangan ini Si pintu ini bakal nutup Gitu loh Bisa Bukan kebuka gimana Kalau misalnya kebuka Caranya dibalik Caranya dibalik Caranya gini Caranya bukan pake source switch Tapi kebalikannya Kita pake or switch Kalau gak salah Or switch Atau switch apa ya Gue lupa deh Atau pake blocker ya Gue lupa deh Bill Ombi Gue mau teman-teman Gue Minggung ini Kalau yang kebalikannya gimana Pake N Oh iya pake N Pake N Pake N Guys Sekarang yang N switch Oke kita baca dulu deskripsinya Ntar nih kita matikan dulu ya Kita matikan dulu Nah jadi ada source switch Jadi ada dua ya Ada source switch Ada N switch Nah N switch ini kebalikannya Good guys Jadi gini Jadi gini Ini parah sih Gue jenius Oke N switch Apa itu N switch Kita baca bareng-bareng ya guys A logic gate That allows electrical pass through If Both inputs receive power Jadi gini Kalau source switch Dia hanya nyala Kalau salah satu powernya aja yang nyala Tapi Kalau N switch Itu mewajibkan Dua-duanya yang nyala Baru si Si outputnya nyala Ngerti gak Matt Ngerti gak Matt Gak Nih Lihat nih Nih Kalau source switch Lihat sini Matt Kalau source switch Itu salah satu dari inputnya nyala Dia bakal nyala Si outputnya Tapi kalau N switch Dia Mewajibkan Dua-dua ini Input A dan input B Itu harus nyala Kalau cuma salah satu doang Dia gak mau nyala Atau dua-duanya mati gak mau nyala Kalau input A sama input B Dua-duanya nyala Artinya Si output ini bakal menyala Matt Maka Efek yang didapatkan adalah kebalikan dari yang tadi Ngerti gak? Kita coba ya Kita coba aja Pertama Output yang kita inginkan dari N switch itu adalah Ke door con Apa itu? Door controller Jangan pelan-pelan Nah Ini N switch ya Beda-beda ya Tadi kita cobain pake Source switch Sekarang kita pake Jangan tahan-tahan disini pak Tadi cabut dulu deh Biar gak pusing Oke Ini N switch ya Nah Switch dari sini kita nyalakan dulu ya Ini turn on ya Warna punya hijau Switch dari sini Kita tembakan ke Input A ya Kita coba input A Bang beda A sama B itu Beda-beda Sama sih Terserah A mau B sama aja gak masalah Nih Ingat Ingat Yang dari switch ini Power ini Dia masuk ke A Gunanya apa? Untuk memberikan listrik ke Siren light juga dapet Audio alarm juga dapet Tapi Liat Door Controller nya Itu gak Aktif Kenapa? Karena logika ini belum jalan Logika ini akan berjalan Kalau dua-duanya Menerima asupan listrik Asupan listrik ini dari mana Met? Dari sensor Sensor akan memberikan asupan listrik Bila mana dia mendeteksi manusia Yuk kita coba Hubungkan input B ini Seatas Langsung menuju ke Sensor BH Masuk Oh BH ada sensornya Nah dia akan terbuka Artinya Artinya Met Lo stay disitu Met No 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 Ya itu Met Met stay Nah Liat nih Kalau meta Meta Kalau metal berada di belakang Si metal ini Metal ini Bukan metal besi ya Metal berada Dan metal terdeteksi dengan sensor ini Maka asupan listrik dari sensor Itu muncul ke input B Artinya Di A Dan di B Itu mendapatkan asupan listrik Logika mengatakan Kalau End switch itu Dua-duanya Input A dan B Masuk listrik Maka outputnya dia bakal jalan Outputnya akan memberikan asupan listrik Kedalam door controller Siren light Dan ke outdoor alarm Tapi Sekarang gini Met Lo masih tetap sini Met Lo masih tetap sini Lo masih berdiri disini Ini kan artinya kan sensor masih nyala kan Tapi Kalau misalkan input A nya kita matikan Kalau input A kita matikan Dia bakal mati Karena logikanya gak jalan Karena input A nya gak nyala Dia Gak mau Dia hanya mau nyala Kalau dua-duanya nyala Makanya Jadi dari sini Asupan listriknya pun harus jalan Dan metal harus tetap berdiri disitu Atau sebaliknya Kalau metal menjauh Met Gak usah menjauh deh Gue di belakangnya sensor aja Sok Enggak Lo Pokoknya jangan ke deteksi Mundur Mundur Nah Karena metal menjauh Walaupun ada asupan listrik yang masuk ke input A Input B Karena metal gak ada di sensor Yang B itu Jadi dia gak mau keluar listriknya Itulah logika yang ditawarkan oleh end switch Jadi basically end switch itu adalah kebalikan dari source switch Jadi ketika orang datang ke dalam sini Garasi akan terbuka dan otomatis Dan terbuka otomatis Sekolah malam Betul sekali Danny official Pak guru Kalau udah tanggak jalan Gue lanjutin perjalanan Nanti lu lulusin gak bang Aman aman Kalau lu mau tidur Silahkan Nanti bisa tonton versi offline-nya aja Tapi kalau kita menjauh Dia bakal utup Nah sekarang begini guys Bagaimana kalau ini Di implementasikan Kedalam auto turret Menarik bukan Matt Kayaknya seru deh Matt Mau gak nyobain Matt Kita bikin trap Di ultimate trap Yuk bikin yuk Nah sekarang kita coba Membuat sebuah trap Jadi trapnya begini guys Logika trapnya seperti ini Kalau ada orang yang mendekati tempat ini Dia akan membuka sebuah garasi Dan isinya turret semua Gimana Itu pasti seru banget sih Yuk kita cobain yuk Kita cobain ya Kita cobain ya Kita cobain Ini kita lepas-lepas dulu ya Kita lepas-lepas dulu Kita ngulang lagi Kita ngulang lagi Kita lepas Kita lepas Oke Ini kita ambil dulu Barang-barangnya Ambil dulu Barang-barangnya Ambil dulu Barang-barangnya Ambil dulu Barang-barangnya Cabut dulu Ininya Auto turretnya Cabut dulu Auto turretnya Cabut dulu Cabut dulu Oke Nah sekarang Apa Jebakannya Kita bakal bikin sebuah jebakan ya Kita bakal bikin sebuah jebakan Jebakannya ditaruh disini ya Jadi jebakan ini sederhana Dia Kalau pintunya terbuka Itu isinya turut semua Dan mengarahkan ke segala arah ya Ini namanya jebakan Metal Alarm ya Kita namakan project Ini adalah project Metal Alarm Bentar Kayaknya gue masih ada satu lagi deh Auto turretnya deh Matt Auto turret gue kok hilang satu sih Wah dibegal ya Metal emang gak ada alat Nah kita coba bikin ya Yang satu gak ada disini Satu gak ada disini Satu gak ada disini Aduh ini bisa ditutupnya sih Eh ini gue mending bikin flame Apa bikin wall frame nya dulu deh Ini seru sih Matt Ini seru sih Matt Ini jadinya kuliah Kuliah bikin trap base cuy Ini kuliah Ini kita bikin kuliah trap base Disini sebenernya Kita bikin jebakan batman nih Lumayan bisa di Jadi bisa kita implementasi Bisa kita implementasikan langsung di Cewa Tech Breaker ya Oke nah udah jadi ya tempatnya Oh pasang dulu ini ya Oh garage door nya Hisne 2,3,4 Player chest door 24,7,4 5,3,2, coba 5,3,c2, regulate üm,3,4,4,2,5,6,6,6,6,7,6,6,7,6,6,6,6,7,6,6,6,7,7 jadi gini logika trapnya seperti ini kalau misalkan ada orang yang mendekat si garage door ini akan kebuka tapi kalau orang yang menjauh garage door ini bakal nutup gunanya buat apa? supaya nanti ada orang yang dari jauh yang gak kedeteksi sama sensor kalau ada orang yang dari jauh itu gak bisa nembak HP roket dari kejauhan dia bakal ketutup si turretnya bakal terlindungi oleh garage door fungsinya untuk itu kita cobain ya pertama kita taruh satu disini satu lagi disini satu lagi disini satu lagi disini jadi ini basically si turretnya itu mengarah ke segala arah ya kita isi dulu senjata-senjatanya ya ini juga diisi ini juga diisi met mau satu met M2-nya met oke ini juga kita isi oke sudah keisi semua kita kasih listrik dulu ya kita kasih listrik dulu ya untuk semua tutorialnya ya ini kenapa mati? ini terhubung sama ini kita agak rapi ya main rapi ya yang ini masuk sini kita sembunyiin ke bawah listriknya mulai dari yang paling depan dulu ya oke dia nyala satu kita repair dulu ya karena tadi udah dikitap beberapa kali yang ini saya memaluskan pada diri tapi saya ingat tidak punya penyakit wah sayang sekali tenang aja semoga suatu saat kamu memiliki pc yang keren banget dan pc gaming mantep luar biasa amin amin ini colok ke yang ini pokoknya baru dua ya baru dua satu dua kita dua lagi ya tuletnya ya yang satu ke sini sampai semua nyala semua ya satu lagi satu lagi kesini oke jadi semua turet sudah nyala dan kenapa gue udah tembak gue kan gak atur res oke oke jadi ini apa ya semua turet ini sudah mengarah ke segala arah ya semua turet sudah mengarah ke segala arah ya bisa galak banget turetnya tenang-tenang-tenang kita tutup dulu nanti pakai garas door ya nah ini gue butuh hot lock gue butuh butuh pot lock 4 biji 1 2 3 4 sama door controller 4 biji 1 2 3 4 oke pertama kita kunci dulu ya ini ya si pintu garasinya jadi gini guys gini gini buat kalian yang baru nonton dan penasaran kita mau ngapain kalau ada orang kalau ini kalau ya kalau ada orang yang mau mendekat kesini dan terdeteksi dengan apa sensor manusia pintu ini akan terbuka oke pintu ini akan terbuka sensornya kita taruh dimana sensornya kita coba taruh di sensornya taruh dimana ya metek ya bisa cuma disitu doang bisa sih bisa sensornya bisa banyak kecuali kalau ada pohon-pohon gitu buru enak bisa pokoknya ini gue kunci dulu gue kunci dulu pokoknya semua pintunya gue kunci supaya gak ada yang bisa buka ya supaya yang jahat gak bisa buka tapi kalau misalkan dia mendekat ini kebuka orang gak mau ngebuka ini karena serem isinya wah atas udah ketutup ya udah ketutup jadi gini ya dijelaskan lagi ya sekali lagi ya kalau ada orang mendekat pintu ini akan ngebuka dan turutnya bakal menembak orang itu oke kita tutup lagi tutup lagi tutup lagi oh met si sensornya harus satu-satu met paling met jadi gini met ada sensor di bagian sini 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 met kita coba versi yang simple dulu kita coba versi yang simple dulu aja nah sekarang tahap berikutnya kita coba pasang door door controller nya ya pertama tadi ingat ya kalian ya caranya unlock dulu pasang door controller nya lalu di pair sampai nyala hijau terus lock lagi pasang lagi door controller nya di pair eh ini unlock dulu di pair sampai ada warna hijau lock lagi pasang lagi door controller nya di pair jangan lupa mencet E eh kok gak mau anjay eh kok gak mau anjay kok gak mau di pair sih oh iya belum di lock dodol ya kadang peser ketolol ya di unlock dulu di pair nah lalu di lock lagi dan yang terakhir pasang unlock lock pair sampai warna hijau terus tutup nah ini sudah terhubung semua ya nah sekarang kita hubungkan semua door controller yang ada disini door controller anjir gue paham OP lagi ha 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 pop OP nih caranya dari pass through sini aduh aduh dari pass through nyambung sini nggak rapi kita bikin rapi deh dari inget ya dari pass through kesini dari sini pass through lagi ke berikutnya pokoknya semuanya terhubung ya semua door controller yang ada disini terhubung semua dan pass through ke terakhir ke door controller yang terakhir Matt berisik nah semua sudah terhubung ya nah kita test dulu kita test dulu kita test dulu ini kita hubungkan ke ke switch dulu ya kita switch dulu untuk sementara atau langsung sini aja sih Matt coba ke sensor Matt tuh oh yang kebuka baru 3 kurang kurang listriknya kurang listriknya kurang kurang 2 eh kurang 1 kurang 1 ini harusnya 6 harusnya 6 nah kalau 6 nih kita test ya kita coba mendekat misalkan nih kita musuh nih waduh tiba-tiba langsung ngebuka part-partnya dan wooo turretnya nyalah semua coy Matt menjauh Matt menjauh Matt Matt menjauh Matt menjauh tapi kalau kita menjauh nah si turretnya bakal tertutup lagi oleh garas garas turnya gimana GG gak GG gaming gak guys wuh metal pintu terbuka kalau metal sembunyi pintu tertutup gokil gak Matt enak nih buat trap-based yoi terutama buat ini ya buat doggo nanti kalau doggo mendekat terus nanti ngebuka gitu gerasinya mendekat Matt iya iya berarti gak bisa kemana-mana lu ini iya iya tapi sensornya kita harus menjadinya penempatan sensornya yang bener gitu loh enggak lebih tepatnya bikin trebisnya yang ada pohon-pohonnya gitu loh jadi buat narukin sensornya ngeri 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 yang gua penasaran adalah yang gua penasaran adalah si sensor ini berasa berapa kuat gitu apa sih? kalo gua roket si sensornya bakal langsung hancur atau enggak? itu yang dia penasaran coba kuat anjir sensornya eh sensornya kuat sumpah sumpah sensornya kuat sumpah gila gua roket ngancur deh wah gua kill juga nih benda ya sumpah ini benda gua kill cip gila coba gua roket lagi gua roket gua roket lagi kayaknya kayaknya dua kali roket deh gila sensor kuat banget ternyata ini coy berapanya gua iya iya taro taro luar juga masih kuat oh smed gua sekali lagi nih kayaknya sekali lagi hancur deh nah dua kali roket gila satu sensor dua kali roket sih gokil sih mahal sih berarti orang gak bakal mau ngancurin sensor soalnya mahal buat ngancurin gila kecil gitu dua roket iya berarti sensor kuat cuy yuk kita pasang lagi sensornya tapi di sini tidak ada ya kali ini sensor nah sekarang gua mau nyoba sensornya taro di ee sini kali ya sensornya tergantung orang bakal lewat mana sih iya atau gua sensornya yang banyak aja kali ya kalau mau taro di fondasinya aja kali mana kalau mau taro di fondasinya aja kali mana coba bisa gak coba bisa gak oh bisa nih taro di sini nih nih di persis di depan pintunya di depan pintunya kok gak bisa paling di pinggir di sini met di sini nih nah taro di situ paling met sensornya enggak enggak kalau maksud gua gak harus di situ enggak tapi kalau di situ itu bisa ngebuka pintu cuma satu sisi gitu met oh jadi gini jadi kalau orang lewat yang sensornya itu ngebuka pintu itu doang itu loh pintu yang berhubungan doang itu doang oh lu bikin 4 sensor berarti iya tapi mesti kita masih bikin 4 sensor coba pake SV roket boleh boleh nanti kita coba ya ntar ya ada 4 kan nah coba gua hubungkan dulu aja listriknya ntar gua matiin dulu deh oh udah mati udah mati coba ya berarti si door controller ini dia gak main pass through dia gak main pass through gak ada yang main pass through berarti 1 door controller 1 sensor cuma kalau 1 sensor itu lumayan boros met borosnya boros electrical branch tapi gak apa-apa dia bakal boros electrical branch kalau ada 4 sensor berarti 4 electrical ya 1 1 2 3 3 4 coba ini kata si Billy cobain pake SV roket berapa kali ini gua udah coba ini atau lu mau nyobain met gak bisa cuma lu doang gua harus pasang dulu mana sih gua pasang udah udah gua pasang eh gua yang pasang coba bisa gak ya sok lu yang pasang ini udah sekarat yang baru lagi aja met nah ini sensor ini larinya kesini kalau misalkan sensornya 4 biji met dia gak butuh ini gak butuh end switch berarti yang bisa cuma lu doang coba ya coba lu aja lu aja damage yang lu damage yang gua gak damage ya udah lu coba hitung berapa SV roket gua hubungin ini ke listriknya ya inget ya kanan atas itu ke electrical branch berikutnya ya kanan atas ke bawah kanan atas ke bawah jadi kayak gini ya skemanya ya ini datang dari buset ini datang dari sini ya datang dari yang total ada berapa tadi ada 2 2 2 2 berarti 8 8 kasih 10 aja yang kita kasih 10 kita off aja kayaknya gak bisa deh cuma lu doang deh kayaknya oh iya atau enggak mungkin emang kuat banget bisa jadi bisa jadi emang kuat banget ini kita set 2 2 2 2 ada ekstra 1 berarti kalau gua set 3 lebih kurang kalau gua set 3 maaf pakai kertas dulu aja ini terhubung disini power out nya dia muncul disini yang ini set ini power out nya ke door controller dan yang terakhir ini sorry ya ini kabelnya agak beratakan dulu karena kita lagi ngetes mat pot day mat yang ini kesini yang ini kesini oke mat tes mat mat tes tes pintu tes pintu kalau metal mendekat dia bakal ngebuka yang arah metal doang tutup dulu tutup dulu ada eh power nya kurang ya iya iya power nya kurang kurang kita masuk ke C11 power nya kurang 1 kurang 1 ke C11 harus harusnya yang sebelah sana udah menutup ya atau 12 bisa 12 ini belum nutup ya belum nutup ya 6 ini gak hancur loh berarti emang kuat berarti yang kuat banget oh nutup 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 dia nutup dia nutup dia nutup mat mat coba tes mat bukan bukan mat coba lu ngedekat dia bakal ngebuka ya dari yang arah lu doang tuh kan coba kesebelahnya tuh kan nah yang mending gini nah yang bagian gua tutup jadi dia ngebuka ke iya jadi dia ngebuka ke orang yang ngedekat doang misalkan gua di kanan nah pintu yang ini ngebuka yang belahang nutup jadi dia ngebuka kalo ada orangnya doang ini gokil sih kalo kata gua sih kalo gua disini dia bakal ngebuka sesuai apa yang gua gua datang tuh 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 ini pasti nutup yang kini nih tuh ya kan gila kan oke 10 kagak hancur kayaknya gak hancur deh itu ini bermain dengan sensor nah sekarang mumpung nih gua lagi ngajarin kalian buat bikin trap ya ini adalah trap kalo orang ngedekat jadi gini sudah berhasil ya guys ini cara bikin trap kalo misalkan apa orang dateng ke deteksi dia bakal ngebuka garas doornya isinya turret tapi kalo misalnya orangnya gak ada met cabut kalo gak ada orang dia bakal nutup semuanya dia bakal nutup tapi kalo kita mendekat buka cuma nanti kabelnya tinggal dirapin doang kalo kabel rapi harusnya bagus yoi nah sekarang kita bikin trap lagi pake persesor plate sama tesla coil ya ini adalah trap listrik kita bakal ngetest trap listrik guys let's go ini adalah trap yang sering digunakan oleh Prince Feet jadi kalo kalian nginjek si pressure plate dia si tesla coilnya nyala ini ini paling simple ya ini adalah trap paling simple nah kalo kalian nginjek kalo kalian nginjek benda ini nah kalian bakal ke setrum nah alat setrumnya apa namanya nah alat setrumnya adalah tesla coil sekarang disini ini perumpamannya tapi ini bisa bisa disembunyiin pake karpet jadi supaya gak keliatan kita kasih karpet jadi karpet itu ada fungsinya rug ya jadi fungsi rug itu apa fungsi rug itu fungsi rug itu buat nutup pressure buat nutup pressure plate ditutup kan jadi kalo nanti dapet rug jangan dibuang karena rug itu ada fungsinya aktif tuh power out power in untuk power outnya itu larinya ke tesla coil tapi supaya ke supaya tersembunyi kita bikinnya searah lihat searah kan bagian lantai ada ya bagian hitamnya tuh bagian hitamnya kita ikutin tuh jadi si kabelnya ngikutin arah hitamnya masih keliatan ya coba gue turunin dulu dah biar gak keliatan ya gue sembunyiin dulu lewat fondasi bawah ya nah dari pokoknya dari power out yang pressure plate dihubungkan kesini nah dari pressure plate listriknya udah nyetrum cuy tuh udah nyetrum cuy nyetrum cuy tuh cuma gitu doang nyetrum ya nah dari power innya itu listriknya datang dari branch branch yang ini sisa branch sisa berarti kita punya kita memberikan listrik sekitar 23 itu ke tesla coilnya sedangkan 1 tesla coil tuh maksimal powernya bisa sampai 35 semakin besar listrik yang kalian berikan ke tesla coil itu semakin besar damagenya kita bakal pura puranya kita ini orang mau di prank kita jalan lah kita jalan kita menginjak karpet dan kesetrum tapi kalo kita lepas dari karpet si listriknya gak nyerang lagi kalo kita jalan kesetrum lagi Matt cobain Matt 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 ini mata abrewokan ya alternatifnya bisa pake switch jadi yang penting triggernya apa? triggernya bisa pressure plate bisa switch atau bisa macem-macem atau bisa sensor ini tergantung kalian nge-setnya seperti apa kalian kan udah tau tuh cara nge-set sensor kayak gimana disini udah diajarin tadi ya cara nge-set sensor gimana nanti ada sensor disitu bisa nanti kalo dideteksi orang dia bakal nyetrum atau pake pressure plate yang dikembunikan di bawah karpet bisa atau mungkin dari switch intinya macem-macem ya atau dari sensor laser ya sensor laser kita coba pake sensor laser ya laser detektor nah ini sensor laser kita cobain ya ini sensor laser itu dia kecil banget bentuknya coba ya coba ya coba ya power out dari sini power innya dari ini jadi ini gak makan listrik bang makan ini makan listrik nah lihat kalo kita jalan menuju laser detektor ini listrik akan menyala kalo kita mundur listriknya mati jadi trigger nya adalah dari si laser detektor ini ya kita mundur listriknya mati jadi trigger nya adalah dari si laser detektor ini ya ayo buka buka semua buka semua malahan gua gak mencet ya gua gak mencet ya kalo gua mundur met nih laser detektor met tapi gua penasaran laser detektor bisa disembunyiin di box ya coba ya box coba ya large wooden box sekarang laser detektor nya kita coba tutupnya pake wooden box ya masih dong masih 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 wah gokil sih jadi gini bayangin kalo orang misalkan si doggo nih subjeknya doggo malu misalkan dia mau ngambil item nih nah mau ngambil item dia kan ngedeket pastinya kan ngedeket chest tuh nah pas dia ngedeket chest pas dia ngedeket setrum wah caranya si ini si setrum ini kita taro disini di depan si box ini yang penting kita gak boleh apa yang penting kita gak boleh di depan boxnya tapi kalo diatasnya boleh met nih kita kalo diatasnya boleh tapi kalo disini gak boleh lumayan jauh loh met laser detektor nya gokil ya bareng bareng ada apalagi ya ada sih lasernya alarm timer ada perairan perairan kayaknya topiknya topiknya nanti nunggu ada kalian request yang topik air nanti gue kasih gue bikin ini lagi masuk 2 jam aku udah jam 12 ayo mau listrik apa lagi buat kalian yang nonton silahkan request mau bikin trap yang kayak gimana lagi sok nanti gue bikin ayo request request mau bikin trap seperti apa gue bikin mumpung kita lagi di server builder jadi kita bikinnya gampang ya terima kasih siapa silahkan ini caranya sudah jalan 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 sekarang kita bermain frekuensi ya guys kita bermain frekuensi caranya pakai ini kita akan menyalakan pesla tapi menggunakan menggunakan remote oke caranya gimana nih pertama butuh antena dulu ya kita pasang antena kita set frekuensinya misalnya 6699 maka dari itu silinya di set juga ke oh nah set frekuensi ke 6699 nah yang penting ini harus satu frekuensi trap api ada trap api ada kalau nggak salah dia pakai igniter igniter terus selanjutnya ke apa ya trap api mah gampang pakai frame turret juga jadi kali kalau trap api kita bisa pakai ini pakai frame turret nah kita sekarang bagaimana caranya menyalakan listrik ini dari sebuah RF transmitter dari RF transmitter banyak dari sisa dari ini ya 25 yang ini tadi ya Nah lihat nih ya sekarang kita pakai remote ya kita akan menyalakan listriknya pakai remote 321 yoi namanya apa itu remote-nya RF transmitter nih kalau kita tahan dia bakal nyala terus gokeel cara setnya apa ini Sini Matt Sini Matt Sini Matt Sini Matt cara nge-setnya pakai ini ini frekuensinya harus sama Sini Matt Sini Matt 699 699 699 699 di set tahan lo pegang remote-nya lo pegang remote-nya lo pegang remote-nya klik kanan-klik 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 kanan 699 terus coba nyalain bisa dong dari jauh mana pun bisa coba ya dari maps dari maps jawab apapun bisa coba ya nih udah jauh udah gue mencet ya nyala 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 gila ya gokil ya pakai CCTV enak bisa pakai CCTV bisa belajar CCTV aja kita dan ini tesla call kita mau tes kekuatan ya Matt tesla call nyawanya gede loh 250 kita tes tembak pakai ini tembak pakai apa pakai roket berapa kali ya atau nggak pakai HV kita tes pakai HV ntar ini mesti di repair dulu ya soalnya listriknya kegedean oh dia biasanya gosong gitu ya iya kalau tesla kalau powernya kegedean dia ih beragin darah dia tapi murah sebenarnya juga murah nah Tes pakai apa ya pakai roket basic ilau aja ya kita pakai roket basic berapa kali tembak ya nyawanya ada 200 ya nyawanya 200 ya Oh, nggak bisa. Oh, satu basic hancur, Matt. Satu basic hancur. Berarti Tesla Coilnya masih disini-ini. Tesla Coil bisa sampai berapa blok, Bang? Jauh, jauh. Setau gue semakin besar. Setau gue semakin... Semakin besar listrik yang dialirkan ke Tesla Coil, itu semakin besar jangkauannya. Tapi, semakin besar listrik yang dialirkan ke Tesla Coil, itu bakal ngancurin si Tesla Coil itu sendiri. Ngancurin itu maksudnya jadi si houtnya bakal berkurang. Ayo, track apa lagi nih? Nih, mumpung ntar lagi jadi 3 jam. Gue live-nya 3 jam ya, target ya. 3 jam kelar ya. Ayo, mau buat gue... Mau bikin track apa lagi. Hah? CCTV. 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 Ayo. Dia anggap aja ini track base, terus ada CCTV-nya. Kita pantau aja dari CCTV gitu lah. Oke, boleh. Terus ini aja nih. Terus ini aja? Ya, terus itu aja. Arahin ke sini. Namanya metal ya. Namanya CCTV-nya metal. Ntar gue kasih dulu listriknya. CCTV-nya kalau nggak salah 2 ya listriknya. Nggak tahu, gue lupa. Kalau nggak salah nggak gede nih. Dia nggak gede. Kita hubungkan tembaknya ke sini. Kita hubungkan tembaknya ke sini-nya. Coba ya. Matt, lu mesti ngetes di komputernya, Matt. Komputer station. Nih, dari sini nih. Matt. Coba tes metal. Namanya metal. Ada nggak? Kecil gede. Hmm? Kecil sih? Nggak ada. Berarti listrik kurang nggak lo ya? 5 gitu, gue lupa deh. Ini asal 5 gitu ya. Coba ya. Nah, udah gue set 5. Harusnya sih ada. Ya, ada-ada-ada. Berarti 5. Hal ini CCTV 5. Boros juga listriknya CCTV. Ya, bagus nih. Lu bisa lihat gue nggak? Lu bisa geser-geser. Kalau nggak salah, sekarang bisa geser-geser deh. Nggak, nggak bisa. Hah? Nggak. Setahu gue kalau sekarang bisa. Ada update baru. Ada update baru, CCTV bisa digeser. Oh, iya dong? Baru itu. Baru update sekarang. Akhirnya baru. Bisa naik ke atas. Gila ya. Keren ya. Ngeri ya. Gila ya. Cakep ya. Cuman powernya jadi gede. Powernya jadi 5. Ya, bagus. Cobain lah. Gue belum pernah coba. Gue belum pernah coba. Gue belum pernah coba. Di setiap monumen ada CCTV-nya atau nggak? Ada. Di setiap monumen ada. Di setiap monumen ada. Wih, gokil. Bisa digerak-gerakin nih. Gila, Matt. Nguternya sampai ke belakang loh, Matt. Gue juga baru tahu ya. Bisa nguternya ke belakang loh. Nguternya gila loh. Gede banget. Wah, udah OP sih ini CCTV. Gede banget sih. Bokil. Nih, jadi gue jalan nih. Gue jalan dari sini deh. Bisa. Geliakan. Bisa ada trap-nya. Bisa. Tapi Matt, buat nyalain trap-nya, itu harus keluar dulu dari CCTV-nya. Baru gue bisa nyalain. Oh iya. Kan pake yang ini. Pake yang karpet itu. Oh iya. Cobain ya. Pake karpet bisa. Pake remote bisa. Terserah sih. Kalo remote gak bisa ini loh. Gak bisa liat. Hah? Oh iya. Kalo pake remote tuh gak bisa liat. Iya, iya. Bener gak bisa liat. Teslanya hancur. Tadi digebuk sama. Digebuk sama roket. Nah, yang gue bingung ini nyembunyiin Tesla tuh. Bisa gak ya? Ditutup pake box, coba ya. Gue mau tutupin pake box, coba ya. Oh gak bisa. Nah, yang gue bingung tuh nutup Tesla-nya. Nutup Tesla-nya pake apa ya? Oh bisa nih nih. Gini nih. Coba pake box tapi kayak dua box. Atau mungkin karena ada karpetnya kali? Enggak, enggak, enggak. Karpetnya gak masalah. Nih, pake ini nih. Nah, paling gitu Matt. Orang dari jauh gak akan kegiatan. Mending ini. Iya, gini ya Pak lo. Iya, mau gimana aja. Atau ini. Repair bench. Repair bench bisa. Coba ya. Repair bench. Oh, repair bench. Bisa, Matt. Bisa. 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 Nah, pake repair bench. Lalu itu pake box. Bisa. Oh, box-nya kurang-kurang pas. Kalau bisa taruh di tengah aja sekalian. Kita taruh tengah aja. Box-nya pake dua jadinya ntar. Nah, ini taruh tengah. Di apit sama dua box. Satu disini. Satu lagi di. Itu gak keliatan tuh. Iya. Satu lagi disini. Wah, ini sumpah sih gak keliatan sih, Matt. Gak keliatan nih. Sembunyi banget ya. Mantap ya. Sembunyi banget ya. Ini bisa dipake, Matt. Enak kayak gitu. Nah, ini nih. Cuma kabelnya nih. Kabelnya nih. Power out. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Aduh. Coba ya. Kita tembakin dulu. Oke. Power in-nya datang dari. Sembunyiin ke bawah. Ada mobil gak? Ada, ada. Mobil ada. Oke. Gue mau cek ya. Matt, gue mau nonton ya. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu ntar. Oke, kita lihat. Metal datang. Ini gue coba putain. Misik. Tunggu, datang dari kanan dari kiri? Dari kanan. Oke, oke. Oke, ayo. Eh, ini bukanya gimana? Buka garage, garage, garage door nih. Kode-nya. Gak, 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 gak diaktifin. Akan dipindah. Udah ya. Cell ya. Hock. Datang, datang. Alalala. Masuk tuh. Gokil. Terada. Iya loh, jadi orang. Terada gokil. Tapi gini Matt, gini Matt. Gue punya ide Matt. Ini sebenarnya buat nge-prank orang dalam. Jadi gini, sebelum kita masuk ke ruangan ini, itu ada switch terus sembunyi, Matt. Nah, switch-nya kita matiin dulu. Tapi kalau misalkan orang yang, apa, kalau misalkan kita udah gak mau ke era sini, switch-nya kita, kita nyalain. Jadi switch-nya kita sembunyi ini, taruh di mana gitu. Bisa, bisa. Gokil. Sakit banget sih ini Tesla-nya, kalau misalnya. Pasti, kalau misalkan power gede. Cuman abis sama lo. Oh, jadi ngurangnya cepet juga ya. Terus Matt, terus Matt. Sampe hancur Matt. Tesla coilnya, Matt. Sampe hancur. Tesla coilnya hancur. Gue penasaran seberapa lama. Ini powernya belum yang 30 loh, Matt. Belum yang 35. Setau gue, Tesla coil bisa sampai 35. Ini mesin yang 25 ini. Atau 24. Halo, Luna. Luna, kita lagi latihan bikin trap. Siap-siap nanti pokoknya tau-tau banyak trap sama metal ya. Metal bakal bikin trap yang banyak nanti. Gak rapi ini. Gila sih, trapnya dibikinnya rapi lagi. Dan canggih-canggih. Sekarang kita bikin trap udah canggih-canggih sekarang. Canggih nih kita. Udah canggih. Dan yang lebih canggih lagi gini, Una gini. Ini trap. Kan kalau misalkan kita bikin trap, Misalkan bear trap atau apa. Itu kan bisa, kita kan kena sendiri kan. Kita juga bisa lewat kan. Kalau ini enggak. Kalau ini trapnya, Itu kalau misalkan kita lewat. Itu kita aman. Pakai switch rahasia gitu. Testnya kurang banyak. Enggak, enggak, enggak. Bukan testnya kurang banyak. Jadi si metalnya lagi god mode. Jadi di builder. Apa, di server builder. Kita itu jadi god mode. Ini Una masuk, Kak. Ini gua sih, kita lagi mini-sclow apa ya. 15 minute lagi gua. Live-nya udahan. Soalnya gua target sih 3 jam doang gua live-nya. Nancur-ancur ya, Metnya. Lama ya. Bulu-bulu. Hah? Coba dikasih gua nih. Berapa lagi, Met? Ini sini. Tunggu-tunggu Una deh. Oh iya. Nak, lu mesti lihat sih trapnya sini. Eh, sambil Una dateng. Kalau mau kita bikin lagi aja yang lain apa gitu. Killing gua asli gak enak ini. Tapi sebenarnya dengan si Una dateng ke sensor juga. Sensornya juga udah ngebuka juga udah. Udah deh. Bikin apa-apa? Bikin trap yang. Ya kok gak nyata. Tinggal pasang lagi aja. Enggak, gua lepas. Gua lepas kabelnya. Oh. Pasang ini kan. Pasang ini di sini kan? Iya. Langsung disambungin ke sensor. Jadi ke sensor dulu, Met. Ke sensor dulu, baru ke door controller. Lama tuh. Iya, iya. Lama ini. Coba gua cek. Berapa ini? Masih ada 10. Tapi seandainya gua pick up ya. Tesla-nya gua pick up. Kalau gua mau pasang lagi. Apakah bisakah? Tanpa harus gua ngancurin si repair base-nya. Coba. Tesla-nya gua cek. Oh, gak bisa, gak bisa. Si box-nya harus dicepat juga dulu. Oh, gak bisa dia. Box-nya cepat dulu. Baru nanti pasang box-nya belakangan. Tapi gak apa-apa. Si box-nya gampang repair-nya juga. Satu. Ini beneran gak tau lu sih itu. Hah? Iya lah. Beneran gak tau. Anjir. Wah, mana si Una? Mana si Una? Mana si Una? Kalian gimana nih? Waduh, waduh. Sini, TP. Tepi, oke. Gak bisa. Oh, gak bisa. Ini. Lu, lu, lu. Garis miring, noclip. Lu garis miring, noclip. Terus lu ke W21. 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 Noclip aja, noclip. Nih, noclip. Godbot dulu. Slash cut. Ih, jangan. Jangan dikasih tau. Matt. Kita mau ngetrap kita. Yaudah, jangan-jangan dulu, nak. Gak, gak Godbot nih. Dulu. Pernah-pernah gatau aja. Sabar. W21, gua tandain dulu. Sabar. Oh, kasih, kasih. Kasih bed dulu, kasih bed dulu. Gak sampe, tuh bisa ngetik. Gimana nih, Unda nih? Gua udah pake CCTV nih. Eh, gua mau... Eh, yang mana nih, base-nya? Oh, tuh, tuh, tuh. Sini, 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 sini. Ini, 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 sini, sini. Yang ada tiang, yang ada tiang. Yang ini nih, yang kebuka-kebuka. Nah, lu turun tuh. Iya, 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 gua. Tak. Kenapa? Mati. Mati. Hah? Wow, undet kah? Allah, wafer. Wow, undet. Tidak, mati kok. Ini dia. Mati. Mati. Matinya ngajegang. Matinya ngajegang. Lock clip lagi, lock clip lagi. Ini simulasi real circle-nya kapan? Eh, ditanyain sama Obi. Ditanyain sama Obi. Katanya, katanya realisasi real circle-nya kapan? Kapan main? Anjir. Nah, jadi gini, nak. Lu tuh, knock clip gak boleh kalau misalkan melewati base orang. Jadi, lu kalau lagi knock clip, lu jangan melewati base orang. Oh, gitu. Kalau lu ngelewati base orang, lu langsung auto jatuh gitu. Emang aturan emang gitu. Sini lagi. Sabar. Kam, 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 kam. Gue lagi OTW. Oh, bias. Kampun. Eh, guys. Obi kan nanya, ini simulasi real server-nya kapan? Sekarang dong. Ya gak, Matt? Kita ada tes lakonnya gak, Matt? Di Cautic? Gak tau gue. Bentar gini, Matt. Bentar gini, Matt. Apa? Di daerah Town Hall, kita bikin kayak yang kotak ini yang isinya garage door. Ntar orang dateng, garage door-nya ngebuka, langsung saya mwakini. Nah, ini sini mana? Black Kong! Langsung. Langsung. Langsung ke. Kasih tau, Den. Sini, sini, nak. 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 Lo pantau, lo CCTV aja. Sini, nak. Sini, nak. Sini, nak. Sini, nak. Sini, nak. Oke, udah, udah. Sama, sama, sama. Sama, sama. Sama, sama. Sama, sama. Coba bisa di-zoom. Sini, sini. Anjar, gue merasa kayak mau masuk ke Secret ini ya? Lo masuk ke Secret ini. Lo dari kanan atau dari kiri, Matt? Hah? Lo dari kanan gue atau dari kiri gue? Enggak, gue liat CCTV juga. Di kiri. Sini, sini, sini. Sini, sini. Una, una. Sini, terus jalan ke kiri ya? Una. Itu di Repair Bench itu ada loot bagus banget. Ada M2. Jalan aja, jangan lari ya. Ada M2 5. Ada M2 5. Pokoknya tugas lo ngambil barang di... Ngambil barang di Repair Bench. Bentar. Gue matiin God Mode dulu. Oke. Di Repair Bench. Hah? Bentar. Sebentar. Dia triggernya sensor. Dia triggernya sensor. Cariger. Itu ada heartbeat sensor. Oke. Bentar. Eh, Matt, Matt. Si Una ini dulu deh. Si Una ini dulu deh. Kayaknya apa? Otorest aja dulu kali ya? Otorest disini. Aku lagi berusaha mencari gini. Cepat. Atau enggak sensornya... Eh, Matt. Gerekep. Gerekep. Tunggu. Apa sih Gerekep? Tunggu. 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 Tiun. Tungguר. Tunggu. iggling totalement. banyak kan udah 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 UNA 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 yadore taslat nurnu y earlier don's liela langsung star uret gak agak M1 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 M2 M1 Jadi ini Una Jadi Kalo misalkan dari jauh Kalau dari jauh Kita mau ngeroket gak bisa Kita gak bisa nge-HV Kenapa? Karena Ditutupin sama garas door Ditutupin sama garas door gitu Iya Tapi kalau orang ngedeket Kalau orang ngedeket Ya baru kebuka itu si garas dornya Dan lo mau tau gak Buat ngancurin sensor Butuh-butuh berapa? Berapa? Lo buat ngancurin sensor Lo butuh dua roket basic Sensor doang Eh serius? Cosly gak? Iya lah Sensor kuat cuy HP 11 Kalau orang ngedeket Ngerokat nyuruh temen Nyuruh temen buat ngefligger gitu Gak bisa ini kebuka semua nanti ini Nanti kebuka semua Oh ini kabelnya belum dipasang Ini kabelnya nge-ngeket aja Ngefligger gitu Belum Lo belum sambungin ke door Kontrollernya yang ini Nah Buka semua nih Ini juga udah Bingung tuh mau kemana Bingung mau kemana Soalnya semuanya ada sensornya nak Semuanya ada sensornya nak Astaga Nah sekarang gini nak Nah sekarang gini nak Lu bayangin Gini nak Sini 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 Lu bayangin bikin gituan Di deket town hall Ya Allah Langsung dirimu Bentar lagi jadi Boleh ya coba ya Den Mahal tuh emang parah Iya ya Kenapa? Besok kita coba ya Den Di town hall Besok sekarang aja lah Betam Sekarang bisa Kita punya bahan-bahannya Mau besok aja Eh una Besok kita Besok kita konten trap ya Kita konten trap Ayo ayo Ikut Kita bikin trap Di servernya Ciotic Bentar Pakai heartbeat sensor Iya pakai heartbeat sensor Nanti kita cari Kita cari dulu bahannya Kalau gak salah bisa beli Oh gak 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 Gue udah reset Gue udah reset Gue udah reset Gue udah bisa bikin Udah gue reset Udah gue reset Heartbeat sensor udah gue reset Kita bisa bikin Wah ini OP sih Mau di Apa Mau di roket Gak bisa Mau ngedeket Pintunya kebuka Tapi kalau di Ini Di chaotic Rocket incense bisa sih Apa? Gak bisa yuk Gak bisa yuk Gak udah pernah coba Ke box sih Kata sticky gak bisa Oh gitu Ngedeket Gak bisa Sampai gue di tipu Dipu lagi Itu isinya M2 yuk Aduh 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 Pasti udah kesetrum Terus kerasnya Aduh Aduh Terus kerasnya Terus kerasnya Iya tuh bikin kayak gitu aja Den Iya bisa bisa Pokoknya besok kita bikin trap sekreatif mungkin aja Kalau bisa Matt Eh enggak Matt Kalau bisa sebelum besok konten trap based Kita konsepin dari sekarang Jadi bikin konsepnya dari sekarang Kita bikin Skematiknya dari sekarang Nah nanti besok tinggal nerapin Besok tuh kita udah pegang konsepnya gitu loh Kita udah pegang Skematiknya dari sini Mumpung disini tuh kita bisa punya Barang apa aja disini Nah sekarang mau gimana nih Si konsepnya Nah Lu autores dulu nih biar bisa lu bikin bikin Kenapa? Gitu Autores Nah sekarang gini Lu pencet F1 Nah Pencet F1 Lihat di kiri atas ada Konsol, info, net, item, tools Pencet yang item Oke Nah tulis Ya udah building plan Resourcenya langsung berat Langsung 50 ribu biji apalagi Semua benda ada semua itu Literally ada semua disana Harapan masa depan gak ada bang Harapan masa depan gak ada bang Bahkan topeng yang baru ada Nah Topeng yang apa? Ini Ini Oh topengnya sih Sticky Ini ini update baru Iya yang aux itu Iya Katanya mau perbaikin jam tidur Oh iya bener Kan ini Gue beres live 3 jam Gue udahan Setelah lagi ini livenya 3 jam Itu gue udahan Karena gue juga udah ngantok Jam tidur gue udah bener Bikin apa berarti Den? Ini aja Pokoknya yang Touret nih Touret pake sensor Itu udah pasti Terus itu Yang bikin orang Kita ngejailin orangnya gini Apa? Jadi bikin kayak loot Nanti orang Jadi kita bikin base yang pura-pura decay Ngerti gak? Kita ngedesain base Tapi bentuk desainnya tuh Kayak base decay Tapi kayak banyak box-box gitu Nanti orang dateng Orang kan pasti mau ngecek tuh Nah pas ngedeket Taunya ternyata di setrum gitu Bisa sih Jadi dibikinnya Bentar Gue ambilin dulu Ayo tambah itu Bikin base Apa? Bikin base pura-pura decay gitu loh Jadi ada yang kayak kebuka gitu wallnya Iya wallnya kayak kebuka-kebuka setengah gitu Anjir Aduh ngorokat Anjir Anggera Hidup JIM Targo taruh tuh Undulu teslanya duluan ya Tesla Coil Besok nastte jam berapa Bang? Belum tau jam berapa pak oh iya lo taruh ini disamping boxnya berarti oh ketinggian taruh teslacwellnya harus agak bawah cuy nah udah met nah ini gak keliatan nih nah gini nih gak keliatan nih unna unna liat 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 teslacwellnya liat di update sama 2 box hanya ya tapi boxnya ikutan ini gak sih enggak 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 boxnya aman 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 udah coba lagi niat baik kita ini kalo ngancurin teslacwell butuh berapa ini? satu? gampang sih teslacwell gampang dihancurin satu roket satu basic aww itu gak hancur nak si boxnya liat nih tapi radiusnya gede loh nah ini kan karena gak ada ini sebenernya tergantung sih tergantung listriknya juga powernya gimana jadi orang ngambil betul kejang-kejang dia danis udah tau belum itu orang-orang yang di chaotic ini mau nge-ride kita semua satu server dia itu oh iya ya ayolah aku pikir-pikirannya buat dibikinin trap-trap gitu oh iya dong kita bikin trap dong ayo ini jadi misalnya kalo yang pas iya kalo yang mendeket kan ada sensornya tuh pokoknya perlu banyak kincir angin aja kincir angin banyakin tambah lagi nanti gue bikin trap kita bikin trap yang banyak aja ntar kita bikin trap yang banyak nah pas proses bikinnya kita live-in bareng bertiga mat lu live juga mat besok mat judulnya kita samain semua bikin di ultimate di ultimate giant ini tapi gue cek udah aman di ultimate giant trap base anjay berarti tinggal ngasih ininya doang nih tombolnya doang gak apa ini injekannya doang pokoknya gua udah reset semua barang yang ada di chaotic gua literally bisa bikin apa aja di chaotic asik asik tapi gua resetnya di server yang lama sih kalau server yang baru masih reset lagi gak? masih masih gak diampus oke udah sih gua ini nampaknya udah live sampe 3 jamnya nampaknya gua cek dulu yang di youtube oh gak gak belum di youtube live gua udah 3 jam gua mau closing dulu nampaknya sebentar mana lagu favorit gua lu dimana belum belum mainnya belum di server builder di apa namanya? kita coba trap dulu bukan trap sih kalau bisa sih lu ikut sini lu kesini dulu lu konsep bareng kita dulu di konsep dulu di server builder nah nanti baru kita implementasikan ke lu gak happy ngajakin main ke server ini solo duo trio gitu ayo ayo aja tapi tapi gak tau lah gua hari ini gak jadi kayaknya main solo duo eh kenapa? dimana? emang mau main ayo tapi gak tau gua coba dari server dari server di server tuh tingnya tinggi tinggi semua gua crossing dulu ya oke 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 jadi kesimpulan kita untuk trap base hari ini bakal trap base sebenernya tadi awalnya awalnya gua tuh niatnya cuma mau ngajarin kalian dasar-dasar listrik tapi karena kita keasikan sampe belajar sampe ke electrical branch bahkan kita sampe bikin pintu yang bisa dibuka pake pake switch pintu yang bisa terbuka oleh sensor apa sensor manusia ini bisa di set ini except atau includes other ya jadi maksudnya ini kita tuh bisa di set antara apa yang otoris bisa ke detect atau enggak nah jadi ada trap ini juga ya ada trap pake pressure plate yang nantinya bakal nyetrum ada trap yang pake laser detector juga sampe pokoknya pintu otomatis sampe ke siren light sampe ke audio alarm sudah kita pelajarin semua bareng-bareng rame-rame disini ya nanti kalo misalkan ada konten lagi gua besok bakal bikin trap base yang benerannya itu bakal dilakukan di server yang bener-bener ada orangnya ya yang bakal main dan kita besok bakal ngejainin beberapa orang-orang dan nanti sih arusnya sih besok metal juga mau live juga ya kita bakal live bareng sama Una juga tapi yang penting sekarang kita jangan begadang supaya besok biar bisa produktif bangun pagi oke terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe juga subscribe juga ke metal arms juga terima kasih metal udah nemenin terima kasih juga buat lunatic scarlet udah nemenin terima kasih juga buat obi buat billy sama yang lain-lain teman-teman dari planet juga yang sudah ngebantuin ngasih banyak tutorial juga dan dari wf juga banyak ngajarin gua tentang perlistrikan dan lain-lain terutama yang ngajarin gua perlistrikan yang kayak metal ya dari awalnya karena yang gua pertama kali main rush diajarinnya sama metal arms oke deh sampai ketemu lagi di konten berikutnya dadah semuanya dadah